Ini, oke, sebelum kita mulai mungkin saya perlu ceritakan sedikit mengenai siapa itu Bapak Riki. Nah ini adalah profilnya, Bapak Ibu bisa melihat semua ya. Pak Riki atau Joseph Riki Reynaldi, alumni dari Bachelor Design dan mempunyai gelar Master of Design juga dari Raffles Design Institute di Singapura dan Swinburne di Melbourne, Australia. Beliau mempunyai grup usaha yang cukup besar di Semarang maupun di, saya nggak tahu ada nggak di kota lain ya, tapi ini ada kurang lebih ada 10 brand yang sudah didevelop oleh beliau di dalam sebuah grup bernama J.R. Reynaldi. Kalau di Semarang sendiri, grup ini berada di Jalan Papandayan. Di sana ada sebuah building, J.R. Reynaldi, dan mempunyai beberapa venue atau brand yang ada di dalam tempat tersebut. Oke. Nah, pada umumnya atau secara singkat mungkin saya sampaikan bahwa topik akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai apa itu branding atau pemahaman mengenai branding itu sendiri. Sedangkan topik yang kedua, kita akan diajak oleh Pak Riki ini untuk membangun sebuah brand. Nah, apakah brand itu sama dengan merek atau bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana penjelasan dari beliau. Kemudian kalau dari segi branding sendiri akan membahas secara lebih detail apa itu brand, jenis-jenis brand itu apa saja, dan apa sih tujuannya kita punya brand, nah itu juga akan disampaikan oleh beliau. Nah, ternyata ada beberapa hal penting loh yang harus kita perhatikan seperti brand DNA, brand visual, seperti apa tampilannya, dan bagaimana mengaktifasi sebuah brand. Ini nanti juga akan disampaikan oleh beliau. Serta nanti terkait dengan DNA itu apa saja yang meliputi dari sebuah brand DNA. Seperti target market, USP, ESP, apa itu ESP? Kemudian bagaimana merumuskan brand value dan purpose dari sebuah brand. Bagaimana brand positioning? Apa itu brand promise yang mau dijanjikan kepada konsumen? Apa juga kultur yang mau coba disampaikan, dibangun, diperkenalkan kepada market? Nah, itu semua nanti akan disampaikan oleh Pak Riki. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ saja, nanti akan juga menyisir mengenai bagaimana brand visual itu dibangun. secara desain dan looknya, bagaimana warna juga akan mempengaruhi visual dari sebuah brand, dan aspek psikologi apa yang bisa terangkat atau terbangun dengan adanya warna yang dipilih. Dan setelah itu, kita akan masuk kepada brand activation. Brand activation secara umum akan meliputi beberapa hal antara lain, seperti bagaimana strategi kita melakukan komunikasi terhadap audience. Kemudian bagaimana kita menciptakan konten-konten yang sejalan dengan brand kita. Bagaimana membangun awareness di masyarakat. Dan bagaimana membuat sebuah konversi dari sebuah kampanye atau activation yang kita lakukan menjadi sebuah sales. Nanti Pak Riki akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, sepertinya acara hari ini, workshop hari ini, sangat padat dan sangat berkualitas. Jadi, Bapak-Ibu silakan untuk menyediakan atau mempersiapkan alat untuk mencatat dan lain-lain. Silakan saja. Kalau dari layarnya memungkinkan bisa screen recording, silakan dilakukan screen recording. Mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan panggil Pak Riki, Pak Joseph Riki Reynaldi, dan layar dan waktu kami persilahkan. Silakan Pak Riki. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal, mimpin yang belum kenal. Selamat siang, Pak Riki. Bentar, aku share screen dulu ya. Ya, silakan. Oke, kelihatan nggak? Mata kelihatan dulu nggak? Udah oke semua? Oke, kelihatan. Oke, kita mulai ya. Jadi, topik hari ini adalah langkah-langkah membangun merek yang handle. Jadi, mungkin buat sebagian kita yang awam, pasti akan mengira bahwa yang namanya brand itu hanya sebatas logo, sebatas gambar, sebatas ya pokoknya ada logo deh. Padahal kalau kita ketahui lebih lanjut harusnya di dalamnya itu ada yang namanya filosofinya. Jadi, setiap sebuah brand itu nggak asal-asalan cuman sekedar ada gambar, ada tulisan, terus dinamakan brand. Itu yang sebenarnya yang salah. Jadi, lebih baik kita belajar lebih dalam supaya tahu cara gunainya kayak gimana, fungsinya apa, alasannya apa, itu kita lihat di sini. Nah, untuk tentang branding sendiri sebenarnya itu adalah pelajaran yang panjang. Jadi, nggak bisa sebenarnya dijelasin kayak gini dalam satu jam, atau kata-kata bentar lah, itu nggak bisa. Jadi, yang aku lakukan di sini adalah untuk sharingin, ngerangkumin, ceritanya ngerangkumin kira-kira hal-hal apa aja yang penting, dan harus kita ngerti, kita pahamin. Nah, setelah itu, nanti ke depannya nanti kan butuh proses. Setelah proses juga nanti pasti minimal kalau kita udah tahu dulu cara pikirnya. Nanti ke depannya ketika mau berkembang, ketika mau mempelajari lebih dalam, itu nanti jadi lebih mudah karena udah kebuka dulu cara pikirnya. Oke, nggak langsung berbelit-belit, kita mulai aja. Jadi, langkah-langkah membangun merk yang gendal oleh saya sendiri. Jadi, tadi udah tahu, tadi udah dijelasin singkat, jadi kayaknya mungkin di-skip aja ya, tadi udah dijelasin sedikit. Sedikit background aja aku dari Semarang, jadi mungkin beberapa juga tahu. Terus, sempat ngambil S1 di Singapur, di S1-nya DKV, habis itu lanjut ngambil S2 di Melbourne, di Australia. Jadi, kalau dari kuliah sendiri, sebenarnya kita bilang DKV itu selalu udah otomatis mencangkup branding. Tapi, sebenarnya lebih dalam lagi, lebih dalamnya itu ketika ambil master. Seperti kita ketahui, yang namanya S2 kan lebih banyak tentang research, lebih banyak tentang analisa. Nah, jadi lebih tahu lebih dalamnya ketika ambil S2. Nah, tapi sekarang itu lebih banyak gunain waktunya buat bisnis restoran sama kafe. Tapi, nggak cuman itu, brandingnya juga masih aku pakai. Jadi, semua hal-hal tentang desain, branding, advertising, dan sebagainya itu, yang ditempat sendiri juga otomatis diurus sendiri. Jadi, nggak ada yang kebetulan mungkin memang udah jalannya kayak gitu, dan ya lanjut aja. Oke, kita lanjut. Jadi, tadi juga belum dijelasin sedikit, portfolio sedikit. Nah, ini contoh-contoh portfolio yang kita punya sekarang, dan otomatis juga brandingnya kita bikin sendiri. Nanti akan kita kasih pembahasan lebih lanjut juga tentang menganalisa brand-brand aku sendiri, biar nanti ada gambaran ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ke depannya mau bikin brand, atau rebranding brandnya sendiri, itu tahu kira-kira arahnya harus ngapain. Oke, kita lanjut. Topik apa aja yang akan kita bahas hari ini? Pertama adalah pemahaman tentang branding. Apa sih branding itu? Dan kemudian adalah tentang cara bikin brand. Kan nggak ada artinya kalau kita paham, tapi nggak tahu cara bikinnya. Jadi, lebih baik juga tadi seperti yang Pak Aan bilang, kalau bisa ambil kertas atau mau di screen record, itu juga nggak masalah, karena topik yang kita bahas itu sebenarnya detailnya cukup banyak, walaupun memang udah aku singkat seminimal mungkin supaya lebih gampang dimengerti. Dan bahasanya pun udah berusaha, aku awamkan, jadi nggak terlalu banyak istilah-istilah tentang apa namanya, istilah-istilah tentang brandingnya, supaya kita gampang mengerti. Oke, kita lanjut aja. Isinya seperti pemahaman tentang branding, tentang apa sih branding itu, dan kemudian tentang jenis-jenis branding, dan ada lagi adalah tujuan dari branding. Apa sih branding itu? Emangnya penting. Nah, jadi branding itu sebenarnya adalah antara media atau alat untuk menunjukkan identitas kita. Siapa kita itu harus kita tunjukkan ke orang. Dan kemudian tentang cara, sebuah cara untuk membentuk persepsi ke audience atau ke target market, atau ke orang yang ingin kita tunjukkan. Nah, aku beri kasih singkatannya supaya gampang buat bapak-bapak sama ibu-ibu yang awam untuk mengerti. Singkatnya itu sebenarnya adalah pencitraan. Jadi sebenarnya branding itu intinya adalah pencitraan. Gimana kita membuat, gimana caranya kita membangun citra kita yang baik sendiri di masyarakat. Bisa aja kita mau membangun citra yang misalnya sombong, ya enggak masalah kalau memang itu sesuatu yang udah kita bikin atau mungkin jadi citranya mau menunjukkan citra yang baik, suka berbagi, itu juga enggak masalah. Intinya adalah branding itu intinya adalah seperti ini. Gimana kita mau membangun citra kita di masyarakat atau di audiens kita. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis branding. Ini aku singkat aja yang paling umum. Biasanya adalah ada produk branding. Jadi, membranding produk yang ingin kita jual itu udah termasuk dari produk branding. Ada lagi adalah corporate branding. Ini yang paling umum. Biasanya yang namanya kita ketika kita mau buka usaha, sebuah usaha, itu pasti ada brandingnya. Nah, misalnya entah toko kelontong deh, pasti kan kita namain apa kayak toko ramai, lancar, sejahtera, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu bagian dari branding. Dan sekarang yang agak lagi naik daun di zaman sekarang itu perlu kita catat adalah personal branding. Jadi, sekarang orang itu berlomba-lomba untuk enggak cuman membranding perusahaannya, tapi juga membranding dirinya untuk tampil. Kelebihannya apa? Jadi, sebenarnya ketika cuman satu corporate branding itu berarti hanya ada satu kekuatan. Tapi biasanya sekarang anak muda sekarang suka menggabungkan antara corporate branding dengan personal branding. Jadi, kita punya dua kekuatan yang bisa saling bersinergi untuk sama-sama menguatkan brand itu sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan sebenarnya cara-cara personal branding itu enggak harus anak muda. Banyak banget sekarang mulai orang-orang tua yang harus membranding dirinya. Yang kita kasih contoh deh, paling gampang. Pasti bapak-bapak, apuai-buku sekarang sering melihat Hortman Paris. Itu kan sering nge-branding dirinya sendiri juga, entah. Dengan hal yang enggak penting deh, misalnya kayak mereka, dia kan sering bikin video lagi dugem di Bali. Atau kalau enggak lagi ngopi di Kopijoni. Yang semacamnya itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari branding. Dengan dia membranding dirinya sendiri, itu orang jadi lebih tahu. Mungkin awalnya cuma orang-orang di sekitar apa namanya, hukum yang tahu dia. Tapi sekarang lama-kelamaan dia lebih bisa masuk ke banyak audiens baru. Misalnya sekarang anak muda sekarang juga ngikutin Hortman Paris. Enggak cuma anak muda sekarang dari segala umur juga jadi bisa, apa namanya, ngikutin. Nah, dengan harapan kayak gitu, ketika personal brandingnya juga ikut diangkat, itu bisa naikin penghasilan dari perusahaan. Karena minimal orang jadi tahu, oh Hortman Paris adalah pengacara. Nah, itu salah satu contohnya aja. Singkatnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa tujuannya? Nomor satu adalah lebih dikenal. Otomatis kalau branding kita bagus, itu pasti lebih dikenal. Kedua, lebih terpercaya. Kalau kita lihat aja deh, misalnya kita lihat brand-brand yang sering muncul, itu kita akan cenderung untuk lebih percaya. Lebih mau pakai produknya. Misalnya, contoh aja mobil baru. Sekarang kita merk, katakanlah merk cherry. Kalau Bapak-Bapak Ibu tahu merk cherry, mobil cherry dari Cina, itu kalau sekarang namanya brand baru lagi masuk, walaupun dulu pernah masuk, tapi sekarang baru, tapi orang pasti nggak akan, belum tentu percaya ketika brand itu baru masuk. Tapi mungkin nanti ketika udah mulai banyak artis atau banyak public figure yang pakai mobil cherry, mungkin dia akan ngangkat. Nah, itu jadi orang mulai bisa percaya. Jadi, contohnya kayak gitu. Nomor tiga adalah dengan branding yang bagus, kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan pesan. Kemudian lebih bisa bersaing dengan kompetitor ketika kita punya branding yang bagus. Kelima, kita bisa membuat juga hubungan emosional antara kita dengan customer, dengan audience kita. Kalau kita, pasti Bapak-Bapak Ibu atau Ibu-Ibu juga pernah ngerasain yang namanya, kadang pingin, ngerasa keren kalau mungkin punya brand itu. Biasanya brand-brand, misal brand-brand luxury ya, misal LVK, atau mungkin Gucci, dan sebagainya. Itu kan ketika orang itu punya, itu jadi punya, rasanya punya hubungan emosional dengan brand itu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang dicari juga dari yang namanya mempraktekan branding. Kita lanjut. Otomatis harapannya di setiap hal juga pasti ketika kita usaha dengan melakukan usaha lebih, ya pasti semoga omset atau penghasilan meningkat dengan melakukan branding. Oke, sekarang kita mulai dengan bikin brand. Tadi kan udah sekilas tentang pemahaman dan branding, harusnya sekarang udah mulai ada gambaran, sedikit-dikit ada gambaran. Kita sekarang mulai tentang bikin brand. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Ini yang kurangkumin tiga hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah brand DNA. Jadi, ya seperti kita lah, kita manusia kan juga pasti punya DNA-nya, atau singkatnya adalah kita punya karakter kita masing-masing. Setiap orang pasti punya keunikan atau karakternya sendiri. Nah, itu yang ingin kita bikin di brand kita. Supaya brand kita itu apa sih DNA yang kita bangun itu apa. Kedua adalah visual. Nah, ini yang tadi aku bilang juga. Mungkin kalau kita udah kebiasaan tahu yang namanya branding, ya pasti tentang visual. Nah, tapi di sini aku ingin ngasih tahu yang lebih dari itu. Kita belajar coba mendalami lebih dalam tentang branding. Dan yang ketiga adalah activation, atau aktifasi. Seperti yang tadi Pak An cerita juga. Jadi, intinya sebenarnya tiga komponen ini yang paling penting. kita tahu karakter kita seperti apa, kemudian kita bikin visualnya, setelah itu kita aktifin. Tanpa ketiga hal ini, kalau ketiga hal ini nggak tersinergi dengan baik, itu nggak akan bisa efektif, nggak bisa berjalan lancar. Jadi, ketiganya harus saling bersinergi. Oke, kita lanjut. Apa sih brand DNA itu? Singkatnya, kalau aku ngomong adalah kumpulan nilai dan karakteristik dari sebuah brand tersebut. Yang kayak tadi aku bilang, ya apa sih, misalnya kayak kita, mungkin aku adalah orang, kita kan lah setiap, kita ngomong karakter orang deh. Mungkin ada orang yang periang, mungkin ada orang yang ceria, mungkin ada orang yang suka marah-marah, mungkin ada orang yang nggak suka ngomong. Nah, itu adalah salah satu karakter. Itu salah satu nilai-nilai yang bisa termasuk dalam hal ini, dalam hal DNA. Nah, elemen-elemen tersebut tadi, itu diringkas menjadi inti merek. Jadi, intinya DNA tadi, brand DNA adalah inti dari karakter-karakter yang akan kita bangun. Kalau kita ngomong karakter manusia kan itu udah kadang bawaan dari lahir. Tapi kalau buat di branding, di dalam dunia branding, serunya adalah itu. Karakter yang kita pingin, itu tuh bisa kita bikin. Jadi, kita yang menentukan dari awal, kira-kira kita tuh mau jadi perusahaan kita itu, mau punya karakter yang seperti apa, itu kita yang atur. Itu serunya. Oke, isinya apa aja dari brand DNA? Nomor satu, otomatis kita harus menganalisa target market buli. Kedua adalah, kita nanti akan belajar tentang USP dan ESP. mungkin buat yang awam, ini masih agak, nggak pernah dengar, tapi nggak masalah. Yang ketiga adalah tentang brand value dan purpose. Tujuan dari branding tersebut. Yang keempat adalah brand positioning. Kelima adalah brand promise atau janji. Apa yang kita janjikan ke customer atau ke audience kita. Dan yang keenam adalah sebuah culture. Oke, sekarang kita mulai aja dari yang pertama, analisis target market. Nah, otomatis kita ketika mau masuk, kita bikin brand kita, kita tuh harus menganalisa dulu. Kira-kira calon pasar kita tuh seperti apa. Itu harus kita analisa. Tanpa menganalisa, nanti kita nggak tahu. Kita mau ngapain tuh, kita nggak akan tahu. Kita jadi apa ya? Abu-abu. Kita nggak tahu arah, arah dan tujuan dari brand kita tuh mau ngapain. Jadi perlu banget untuk selalu menganalisa calon pasar kita. Nah, contohnya apa sih? Bisa aja misalnya, kita cek deh dari kira-kira calon-calon market kita tuh penghasilannya kayak gimana. Mungkin, apakah rata-rata orang-orang yang berpenghasilan UMR mungkin, atau mungkin di bawah UMR, atau mungkin malah di atasnya, itu harus kita cek. Karena nanti kita akan menyesuaikan dari situ. Terus kita lihat lagi dari lokasi. Apakah lokasi kita itu potensial? Apakah lokasi yang kita akan tujuh itu cocok dengan brand kita? Nah, itu juga harus kita sesuaiin. Umur, biasanya kita juga cek demografi seperti ini, umur, kira-kira umur berapa, apakah targetnya sesuai. Ada lagi, kelamin itu juga pengaruh, karena seperti kita ketahui, yang namanya laki-laki dan wanita itu punya debit, punya apa ya, cara pikir sendiri, punya kebiasaan sendiri, nah itu yang harus kita analisa juga. Pekerjaan juga tadi, kira-kira serupa, dan keseharian. Keseharian itu penting. Katakanlah misalnya kita mau bikin brand alat olahraga, misalnya olahraga katakanlah badminton. Nah, kita harus cek apakah di sekitar lokasi tersebut itu pada cocok atau enggak. Nah, itu kita bisa lihat dari keseharian mereka. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kedua adalah cari dan tentukan NIS kita. NIS itu sebenarnya bahasa singkatnya adalah ke pasar yang lebih terarah. Jadi, nggak bisa kalau kita zaman sekarang itu kita berharap untuk misalnya katakanlah mau jual nasi goreng. Terus kita tanya, mau jualan ke siapa? Kita jawabnya ke semua orang. Itu nggak bisa. Zaman sekarang itu nggak bisa kalau kita nggak menentukan sesuatu yang lebih spesifik. Kenapa? Karena sekarang semakin bertambahnya sekarang anak-anak muda itu pemainnya pun kompetitor itu semakin banyak. Ketika kita nggak punya sesuatu yang spesial dan ke arah yang memang sudah kita tentukan dari awal itu kita nggak bisa bersaing. Gimana caranya kita bersaing kalau yang kita jualannya katakanlah cuman nasi goreng telur. Itu kan sesuatu yang biasa-biasa aja. Itu nggak bisa bersaing. Makanya kita perlu untuk menentukan niche market kita. Tujuan kita yang lebih spesifik. Kita harus lebih spesifik. Nah ini contoh cek pasar yang lebih menjurus ke yang potensi masih sedikit pemainnya. Aku kasih contoh deh misalnya mungkin ini mungkin aku kasih contoh misalnya di BSB itu kan sekarang banyak anak muda yang suka tinggal di sana. berarti otomatis akan banyak keluarga baru di situ. Berarti otomatis juga akan banyak anak kecil di situ. Nah berarti kan itu salah satu contoh untuk lebih potensial misalnya katakanlah kita jualan yang berbau toko buat bayi atau apapun itu. Nah itu cocok. Nah nggak cocoknya adalah contohnya ketika kita mau jualan mau buka pasar pasar yang kumuh tapi di BSB sedangkan orang-orangnya udah pada modern nggak suka ke pasar nah itu nggak cocok. Itu contohnya seperti itu. Makanya kita harus menganalisa yang spesifik. Itu tadi contoh lainnya kayak tadi yang aku contohin mungkin juga bisa contoh juga kayak ini misal makanan sehat atau makanan jadul itu sangat pengaruh banget dengan pasar. Misalnya contoh di perumahan-perumahan yang misal seperti puri atau tanah emas sekarang kan sebanyak orang tua nah itu cocok lebih cocok misal untuk jualan makanan orang tua sedangkan kayak tadi awasi contoh misalnya di BSB yang banyak anak mudanya yang cocoknya lebih makanan yang anak muda nah itu harus kita sesuaikan kalau nggak kita sesuaikan ya susah untuk laku gitu ya contohnya juga contoh pasar yang mungkin masih potensial ya ini awasi contoh adalah baju ukuran jumbo itu itu adalah misalnya sesuatu yang belum tentu banyak orang main disitu kalau kita ngomong cuman mau jualan baju itu sekarang semua orang sudah jualan hal serupa nah itu sesuatu yang harus kita analisa kira-kira pasar apa yang potensial nah itu yang mungkin kita bisa masuk memberikan penetrasi di pasar tersebut itu contoh oke nah ini USP dan ESP mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin agak awam sama kata-kata tersebut ini sedikit teknikal sedikit tapi nggak ribet kok intinya USP adalah unique selling point itu yang terpenting adalah keunikan jadi keunikan dari produk atau jasa bisnis kita yang mungkin bisa menjadi solusi atas masalah customer masalah target kita nah fungsinya kita branding ya tadi kita tuh tahu dimana kita bisa penetrasi ke pasar jadi keunikan kita apa kayak tadi aku kasih contoh misalnya kita jualan nasi goreng telur kalau zaman sekarang kan susah bersaing mungkin kita bisa jualan hal lain yang lebih spesifik misalnya nasi goreng koyor nah itu mungkin lebih menarik itu ada keunikan tersediri daripada kita jualan nasi goreng telur nah itu contoh ada lagi sekarang yang namanya ESP itu adalah emotional selling point kalau tadi keunikan sekarang adalah tentang unsur emosi seperti tadi aku kasih contoh misalnya biasa yang ngelakuin ini adalah brand-brand luxury brand-brand mahal kalau enggak contoh lain juga mungkin kayak rokok sekarang kan rokok gak boleh iklan terang-terangan kita ngerokok di iklan kan gak boleh jadi biasanya mereka gunain unsur emosional yang tentang pemberani lah yang tentang semangat lah nah itu cara-cara branding untuk bisa masuk penetrasi ke pasar itu dengan yang namanya ESP emotional selling point nah itu Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu wajib mencatat yang kayak gini karena sebenarnya hal kayak gini itu bisa di dalam lebih lanjut banget oke sekarang tentang brand value and purpose atau dan tujuannya ini tentang nilai-nilai apa yang ingin diangkat oleh brand kita tadi udah aku kasih singkat sedikit di awal jadi intinya adalah nilai yang kita tampilkan itu akan membentuk persepsi audience seperti kalau kita tahu sekarang banyak artis kan juga banyak artis banyak politisi itu paling jago dengan hal-hal yang kayak gini membentuk persepsi mau kelihatan baik ya tinggal tunjukin aja hal baik sedikit ditampilkan aja di publik orang taunya bahwa dia baik mungkin dalamnya enggak nah itu adalah salah satu contoh di branding bisa aja kita kalau mau menunjukkan jadi orang baik ya tampilkan aja yang baik-baik nah itu contohnya jadi brand yang punya nilai-nilai yang bagus bisa menjual produk atau jasa di atas harga pasar seperti kita sering ketahuin kadang yang brandingnya bagus produknya biasa aja produk biasa aja kalau dikemas dengan branding yang bagus itu bisa naikin harga pasarnya nah harapannya seperti itu dengan kita ngelakuin branding yang bagus kita bisa ngejual lebih margin kita margin margin produk kita itu jadi lebih banyak jadi kita bisa dapat keuntungan yang lebih oke sekarang tentang brand positioning ini adalah salah satu aspek terpenting dalam branding jadi sebenarnya salah satu intinya itu adalah di brand positioning ini ini bertujuan untuk menentukan market mana yang akan kita tuju atau masukin kayak tadi aku kasih contoh kembali lagi nasi goreng ketika kita jualannya nasi goreng sedangkan di sekitar kita yang jualan nasi goreng udah seratus kita masuk di pasar yang sama itu kemungkinan kita harapan kita untuk bersaing itu sangat-sangat kecil karena yang lain jualannya udah sama mereka punya produk yang sama dengan kita jualannya sama bahkan lebih dulu jadi kita gak punya susah untuk punya harapan untuk masuk ke situ ke pasar itu udah susah nah dengan kita tahu brand positioning ini dengan posisi kita yang mau kita masukin ya tadi setelah melihat hal-hal tadi menganalisa kita tahu kira-kira misalnya kayak tadi contoh di BSB itu anak kecilnya banyak orang yang jualan hal-hal bayi masih belum ada mungkin nah itu kalian bapak-bapak atau ibu-ibu bisa masuk ke pasar itu nah itu yang dinamakan tentang brand positioning intinya sebisa mungkin kita hadir sebagai solusi baru atau pembeda nah ini kata-kata pentingnya adalah pembeda seperti yang dari tadi aku omongin karena memang intisari dari rebranding adalah menjadi pembeda enggak bukan malah ketika orang misalnya dulu ada ketika viral orang jualan ayam keprek semua orang jualan ayam keprek sebenarnya itu adalah salah satu hal dari branding yang salah justru kalau orang orang jualan ayam keprek harusnya kita mencari hal lain yang kira-kira bisa penetrasi ke pasar juga itu yang harusnya benar nah dengan kita menjadi pembeda atau hal baru kita buka jalan baru itu dan kita telatenin itu nanti justru akan membuat kita menjadi relevan nah ini kata-kata yang paling penting di dunia branding ketika kita udah gak jadi relevan kita tuh susah banget untuk mencari customer baru jadi kita harus gimana caranya dengan usaha kita dengan branding yang bagus dengan komitmen itu bisa membuat brand kita tetap relevan dari waktu ke waktu contoh seperti tadi jual spesial misal katakanlah serimping goreng saus manado itu kan sesuatu yang spesifik bukan cuman kayak tadi aku kasih contoh nasi goreng telur nah itu kita harus berpikir ke arah situ atau mungkin contoh dua tadi aku bilang juga contoh baju jumbo bisa aja misal kita fokus jualan kita fokus ke spesial jual ke meja ukuran jumbo khusus untuk ibu hamil itu pasti belum banyak pemainnya disitu nah ketika kayak gitu kita bisa penetrasi ke pasar itu contoh sekarang tentang brand promise ini juga penting jadi setiap brand itu wajib punya janjinya atau komitmennya yang menjadi karakter dari brand tersebut janji tersebut nantinya yang akan terus disuarakan secara konsisten sampai customer kita itu paham dan teringat ketika melihat brand kita itu mereka ingat contoh misalnya contoh lagi nih misal KFC itu kan dia tagline-nya tuh jagonya ayam ya orang akan ingat bahwa jagonya ayam ya biasa KFC nah itu contohnya nah sebuah brand promise seperti ini itu harus kita jaga secara konsisten karena nanti kalau orang misalnya KFC orang udah tahunya jagonya ayam gak tahunya suatu saat nanti di masa depan udah ayamnya udah gak enak nah itu kan berarti dia gak menjaga janjinya sendiri nah itu yang harus makanya harus kita jaga ketika kita udah membuat suatu janji yang menjadi tagline misalnya itu harus kita jaga secara konsisten dari waktu ke waktu itu yang penting ada lagi yang namanya brand culture nah setiap brand itu wajib membangun culture atau budaya di brand tersebut di dalamnya itu wajib punya budaya sendiri nah budaya tadi yang akan membuat brand itu unik misal dari awal nih contoh memposisikan sebagai brand yang selalu menawarkan kualitas terbaik yaitu pastikan culture tersebut kita jaga terus kita tampilkan secara konsisten jadi gak bisa kita misal membuat brand dari awal itu maunya kita jualan murah tapi ternyata minggu depan kita mau beralih nih tiba-tiba mau fokus ke kualitas itu gak bisa bentar saya sambil minum ya bentar kering jadi harus di kaji ulang harus diatur dari awal kalau kita dari awal udah mau membuat culture jualannya kualitas terbaik ya pastikan kita dari waktu ke waktu memang kita udah dikenal selalu membudayakan budaya yang berkualitas nah itu yang harus kita set dari awal nah sekarang kita mulai masuk tentang brand visual dimulai dari desain dan looksnya ini seperti tadi aku bilang kalau kita udah lihat ke belakang sedikit sebenarnya gak cuman yang namanya brand itu gak cuman logo tapi ya kita tetap baru membahas yang namanya desain dan logonya itu penting karena itu yang kita tampilkan itu yang akan dilihat dan diingat sama target market kita dan kedua adalah color and psikologi jadi intinya sebuah warna itu sebenarnya bisa mempengaruhi kita oke nah biasanya kita mulai desain and looks dulu ya dari tampak desainnya dulu biasanya jenis-jenis logo itu bisa dari typografi atau tulisan nah ini bapak-bapak atau ibu-ibu juga sebenarnya perlu untuk mencatat tentang typografi karena ini juga sebenarnya dalam banget typografi itu dalam banget tapi kali ini gak aku gak aku bahas lebih lanjut karena waktunya pasti gak cukup nanti tapi intinya typografi itu penting ada yang namanya kita kalau ngomong tulisan itu ada yang namanya tulisan klasik ada yang namanya sebenarnya dibagi ada serif terlalu terlalu teknis jadi tapi intinya adalah kita pelajari tentang tulisan dan biasanya juga ada dari logo itu biasanya tentang gambar jadi biasanya komposisinya bisa tulisan bisa gambar atau mungkin kombinasi dari keduanya nah di proses ini adalah proses dimana kita menvisualisasikan DNA brand kita jadi setelah semua tadi hal-hal teori hal-hal tertulis tadi itu baru kita tuangkan kita jadikan visual menjadi sebuah logo bukan kebalik kalau orang yang gak tahu tentang branding biasanya membuat logo dulu baru gak tahu isi-isi atau filosofinya apa nah itu harus dibalik setelah tadi kita menganalisa semua hal teknisnya itu baru kita membuat visualnya itu sebenarnya prosesnya seperti itu jadi sebuah logo nah jadi ketika kita melakukan hal tersebut logo itu jadi akan punya filosofi ada filosofinya membawa karakter atau DNA dari brand yang kita buat itu tujuannya oke nah aku kasih contoh ya contoh branding punya aku sendiri jadi kalau aku biasa cenderung lebih ke apa namanya suka tulisan aku suka hal yang minimalis dan karena kita targetnya apa sih contoh targetnya men target menengah atas jadi kita gunakan kita dari looks itu pasti harus lebih minimalis itu juga akan pengaruh ketika kita mau penetrasi ke pasar menengah bawah atau pasar mass market yang pasarnya luas itu gak bisa dengan style seperti ini itu makanya kasih contoh dan harus kita sesuaikan contoh deh kita kebetulan aku lagi minum mixway seperti kita ketau sekarang lagi viral banget nah mixway itu kan gak beda banget sama brand yang aku bikin ini nah itu contoh beda targetnya seperti itu kalau kita target yang mass market harga menengah bawah itu biasanya itu harus yang lebih ceria yang lebih fun yang lebih kelihatan mentereng menterengnya itu berwarna colorful nah itu yang harus seperti itu sedangkan kalau kita target menengah atas ya alangkah baiknya yang lebih minimalis lebih kelihatan luxury ada luxury-nya nah ini contohnya nah ini jadi aku kasih contoh dari pemilihan tulisan pun ini harus kelihatan misal disini kan tulisan CRN Aldi pun itu aku buat lebih tipis-tipis biasa seperti itu kalau yang brand menengah bawah itu cenderung lebih tebal-tebal kalau enggak lebih ke tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang apa namanya bersifatnya kayak komik nah itu biasa brand-brand menengah bawah suka pakai itu dan cocok jadi intinya ketika kita membuat sebuah brand ya harus kita cocokkan enggak bisa dibalik kalau aku membuat seperti brand contoh seperti ini tapi targetnya seperti miswe ya itu enggak cocok itu enggak akan laku orang di pasar menengah bawah itu akan merasa bahwa ini terlalu mahal nah itu contohnya oke lanjut ini ya tadi aku seperti contohkan contoh logo yang menggunakan typography saja atau tulisan nah aku kasih contoh lagi kebetulan portfolio-ku cukup ada beberapa jadi ada contoh dan memang walaupun aku suka typography tapi enggak semuanya otomatis tulisan misalnya di juragan wordpress itu ada salah satu image-nya seperti itu jadi kadang juga ada yang namanya vektor atau vektor itu istilahnya gambar lah gambar-gambar gambar tangan versi digitalnya itu contoh misal di ini kiri bawah Malapan Chinese Resport nah itu contoh contoh aja bahwa apa namanya contoh branding yang kayak gitu bisa aja enggak harus tentang image yang berbentuk gambar gambar 3D misalnya gitu enggak harus bisa aja yang gambar simple seperti ini juga sama ini aku mau kasih contoh juga adalah misalnya yang dikaya itu aku bikin tagline juga ada kan kelihatan spesialis spesialis oseng mercon nah itu salah satu contoh ketika kita mau membuat brand promise itu cara penggunanya seperti itu jadi ketika di branding mau kita masukin juga enggak masalah jadi bisa dalam ketika kita membuat sebuah logo bisa kadang kita kasih tahu tentang brand kita itu tentang apa itu juga boleh atau kalau enggak langsung tagline kita masukin di logonya itu juga boleh jadi intinya kita tahu lah kita tahu gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan ke target market kita itu tujuan dari ketika kita membuat visualnya seperti ini oke nah ini wajib diingat sebisa mungkin less is always more itu kalau di dunia desain itu segala-galanya yang sangat penting jadi bukan berarti semakin ribet semakin kelihatan banyak tulisan atau banyak embel-embel itu akan membuat bagus biasanya justru enggak seperti itu kalau kita lihat sekarang brand-brand besar pun semakin kesini juga arahnya semakin minimal kalau kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat contohnya misal logo Nike logo Adidas itu semuanya simple semua dan biasanya seringnya seperti brand-brand yang aku bikin itu rata-rata istilah teknisnya adalah flat design karena yang minimalis itu lebih gampang diingat oleh pasar contohnya seperti itu tapi ya tadi balik lagi harus kita sesuaikan kalau kita targetnya menengah bawah yang enggak bisa selalu semena-mena mau monochrome mau minimalis itu enggak bisa jadi harus kita sesuaikan lagi dulu tergantung dengan bisnis kita apa dan kita mau masuk ke pasar yang mana oke lanjut sekarang tentang warna nah warna itu adalah salah satu komponen penting dalam menyampaikan emosi atau perasaan contoh warna merah pada loko makanan akan menambah nasumakan itulah alasannya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu lihat banyak banget brand makanan atau minuman itu rata-rata warnanya kalau enggak merah ya kuning atau kombinasi dari keduanya itu yang paling gampang karena memang itu menambah nafsu makan oke dan nah ini seperti warna kuning itu bisa berarti ceria berenergi semangat itu biasa brand-brand yang menunjukkan semangat itu akan suka memakai warna kuning contoh lagi warna biru itu biasanya berarti kepercayaan kalau dilihat seringnya makanya brand-brand seperti brand-brand bank atau asuransi dan sebagainya yang butuh kepercayaan itu seringnya warnanya itu pasti biru dan biasanya misalnya seperti warna hitam sebenarnya enggak cuman hitam bisa juga warna-warna gelap itu seringnya berarti tentang sesuatu yang mewah atau elegan itu bisa menggunakan warna-warna gelap nah ini masih banyak banget dan sebenarnya gampang banget untuk dicari bapak-bapak atau ibu-ibu ketika ingin belajar lebih lanjut juga tinggal google aja tentang warna dan psikologinya jadi nanti ketika mau bikin sebuah brand itu bisa dicek ulang kira-kira warna apa yang cocok ya karena kadang seseorang punya preferensi sendiri mungkin memang sukanya orangnya sukanya warna pink yang nyeter dan kemudian ketika membuat brand disesuaikan nah itu harus kita kaji ulang kita cek ulang apakah warna yang akan kita gunakan itu cocok dengan brand yang akan kita buat kalau gak cocok ya sebaiknya kita ganti kalau cocok ya gak masalah gitu nah sekarang tentang brand activation setelah tadi dengan brand visual setelah kita punya brand yang visualnya bagus filosofinya kuat itu kita wajib mengaktifasikannya seperti yang tadi aku bilang juga supaya itu bisa mempenetrasi pasar dengan baik gak ada artinya kita punya brand dengan DNA yang bagus visual yang bagus tapi kalau gak diaktifasi itu sama aja bohong tentang brand activation empat hal penting yang pertama adalah communication strategy cara kita berkomunikasi kedua adalah content creation ketiga adalah membuat awareness ini juga salah satu yang harus dikaribahui jadi wajib catat salah satu inti dari sebuah brand adalah kita membuat awareness atau nanti akan kita bahas lebih lanjut dan yang terakhir gak kalah pentingnya otomatis menjadikan menjadi sales atau income yang pertama communication strategy kita harus menentukan cara strategi terbaik untuk komunikasi ke audiens dari tadi sudah aku ulang-ulang juga kita harus menentukan dengan misal tadi pasar pasar menengah atas itu gak mungkin kita ngiklan yang misalnya diskon besar-besaran hari ini buy three get one itu brand-brand menengah atas jarang melakukan hal demikian tapi kalau kita targetnya menengah bawah itu kita bisa menggunakan strategi-strategi tersebut karena biasa rata-rata pasar pasar menengah bawah itu rata-rata press sensitif atau dengan harga itu sangat-sangat sensitif jadi misal selisih seribu dua ribu itu akan bisa berdampak signifikan makanya rata-rata brand-brand menengah bawah itu suka banget dengan promo-promo yang berbau press sensitif sedangkan brand-brand menengah atas mereka gak peduli mau harga selisih seribu dua ribu itu gak akan pengaruh buat mereka nah itu adalah salah satu bagian dari communication strategi secara kita strategi kita untuk berkomunikasi ke target market kita nah strategi tersebut lebih baik kita pikirkan dari awal dan nah ini salah satu contoh juga kadang itu juga terpengaruh dari karakter kita karakter brand kita apakah brand kita itu brand yang komunikatif atau mungkin katakanlah bisa juga brand kita adalah memang brand yang dari awal di setting untuk gak pernah promo banyak kok yang demikian brand-brand meneng atas seringnya kayak gitu mau sampai ada badai mau apapun gak akan pernah ada promo nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang udah di set dari awal kalau memang dari awal mau kelihatannya eksklusif ya jangan pernah yang namanya diskon 50% brand-brand eksklusif gak akan pernah melakukan yang namanya diskon 50% nah itulah yang tadi aku bilang makanya ini adalah suatu kesatuan yang harus di setting dari awal kita mau jadi brand yang seperti apa oke sekarang tentang konten dan marketing otomatis salah satu cara kita aktifasi adalah kita tahu cara marketingnya seperti apa nah kita harus memastikan dan menentukan kira-kira cara marketing apa sih yang cocok sama target market kita dari tadi juga udah aku ulang-ulang sebenarnya contoh nah ini aku kasih contoh lagi kalau kita misalnya mau jualan ke anak muda sekarang anak-anak muda kan main sospeknya kalau gak instagram ya tiktok ya kita jualan kita marketingnya disitu kita dengan membuat konten di tiktok itu akan sangat efektif tapi aku kasih contoh lagi kalau katakanlah kita mau jualannya lontong opor atau wedangan atau gak masakan-masakan jadul deh misal kayak galantin itu anak muda kan gak akan cocok gak cocok anak muda sekarang gak ada yang mau makan makanan kayak gitu nah kalau berarti kan ini target marketnya orang tua nah kalau kita targetnya marketnya orang tua ya kita jangan ngiklan di tiktok atau instagram instagram mungkin masih oke lah orang tua masih banyak yang main disitu tapi kalau targetnya orang tua mungkin akan lebih bijak dan lebih cocok ketika kita ngelakuin marketingnya itu lewat WA atau facebook itu karena masih banyak orang tua yang main di facebook itu contohnya jadi jangan kebalik-balik ketika kita jualannya anak muda kita ngingklannya lewat facebook atau lewat WA ya gak laku dibalik pun sama kita jualannya kayak tadi galantin lontong opor tapi kita jualannya lewat tiktok ya gak laku itulah pentingnya yang namanya ketika kita mengaktifasi brand kita harus menyesuaikan cara kita marketing aku kasih contoh juga ini contoh bagus aku ada teman yang dia kerjanya jual beli mobil mewah dia gak pernah jual beli mobil mewah bekas gak pernah yang namanya bikin jualan lewat WA lewat facebook bukan gak mungkin laku cara dia jualan adalah dengan punya banyak komunitas mobil mewah nah itu dia bisa jualan karena kenapa karena tadi caranya mempenetrasi pasar itu cocok dibalik kalau kita misalnya mau jualan lontong opor atau wedangan jualnya di komunitas mobil mewah yang gak akan laku mereka aja gak suka nah itu contohnya makanya ketika kita mau melakukan marketing harus kita kita pastikan bahwa itu cocok sama pasar yang kita tuju nah selain itu kalau aku menyarankan untuk zaman sekarang walaupun apapun bisnisnya itu kita wajib yang tahu wajib bisa untuk membuat konten zaman sekarang itu cara mainnya beda sama zaman dulu kalau zaman dulu itu hard selling kita jualan hari ini pokoknya bikin iklan jualan ayam goreng itu masih bisa laku tapi zaman sekarang kalau gak melakukan yang namanya kreatif marketing melakukan marketing marketing yang lebih kreatif berupa konten konten-konten unik itu susah untuk jualan nah kenapa aku bilang konten itu penting karena itu adalah promosi terbaik dan termurah budgetnya minimum tapi bisa menjangkau banyak audiens luas inilah aku kasih contoh lagi kenapa zaman sekarang banyak orang yang membranding dirinya sendiri kita ngomong sekarang contoh lagi adalah personal branding gak lebih ke corporate tapi membranding personalnya membuat apa ya memalukan dirinya sendiri tapi di media pura-pura goblok pura-pura bodoh pura-pura mungkin pura-pura gila pura-pura jadi orang jahat pokoknya ngelakuin hal yang aneh-aneh kenapa? karena itu bisa membranding dirinya dirinya sendiri untuk tadi dengan budget terkecil itu dia bisa punya pengikut punya bisa menjangkau kebanyak orang ketika mereka sudah mulai punya banyak followers di situ mau jualan apapun itu sekarang jadi mudah makanya kalau sekarang melihat banyak orang suka drama atau suka bikin sensasi di sosial media atau di manapun itu itu kadang itu justru memang itu sesuatu yang memang sudah dibranding dari awal jadi kita harus lebih bijak lebih ngerti gimana caranya kita ngikutin mungkin kalau yang gak tahu yang gak tahu tentang branding ya itu kayak orang-orang aneh kenapa kok orang aneh banget padahal kalau yang tahu itu sumber keuangan zaman sekarang kalau kita bisa konten kita bisa membentuk karakter membranding personal kita juga itu juga jadi sumber ladang uang karena ketika orang ngikutin banyak orang yang ngikutin kita mau jualan apa apa aja itu menjadi lebih mudah gitu jadi penting banget untuk selalu ngikutin dan belajar untuk membuat konten penting nah sekarang tentang creating awareness ini adalah salah satu tujuan utama dari branding seperti yang tadi aku bilang juga kita harus memastikan tujuannya itu ini kita harus memastikan ke orang-orang bahwa kita itu eksis kita itu ada nah dengan mencari attention atau perhatian dengan begitu orang akan mulai melihat-lihat dan mempertimbangkan brand kita nah ini sering kejadian aku kasih contoh ini hal gampang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pasti punya tempat langganan makannya sendiri-sendiri sukanya punya ke tempat makan itu sebenarnya pasti gak banyak gak lebih dari 10 itu-itu aja nanti setiap minggu setiap saat yang diulangin pun juga itu-itu aja nah tapi kadang kejadian kadang kejadian pasti bapak-bapak atau ibu-ibu udah lama melewatkan salah satu atau dua atau tiga tempat yang sebenarnya dulu sering didatengin tapi sekarang gak lagi didatengin kenapa? karena salah satunya adalah ini kurangnya awareness kita bahkan lupa bahwa brand itu itu ada brand itu eksis nah itu yang harus kita jaga jangan sampai kejadian sama brand kita jangan sampai customer itu lupa bahwa kita itu ada itulah salah satu pentingnya untuk melakukan branding kita harus memastikan kita istilah 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 anak mudanya itu kita caper lah kita mencari perhatian gimana caranya kita caper supaya orang itu selalu ingat dengan kita ketika orang selalu ingat dan yang ingat sama kita banyak kemungkinan kita orang-orang itu beli akan produk kita produk atau jasa kita ya otomatis akan semakin tinggi juga nah ini tujuannya juga tujuan akhirnya jelas menjadi solusi dari sebuah masalah apa masalah di customer kita harus yang menjadi solusinya di pasar pun kita juga harus selalu menjadi pembeda jangan jadi yang biasa-biasa aja ketika biasa-biasa aja kita susah banget untuk bersaing di zaman sekarang kalau jadi biasa-biasa itu susah banget untuk bersaing karena persaingannya terlalu ketat kalau jadi biasa-biasa nggak ada pembeda nggak ada keunikan akan berat dan selalu menunjukkan karakter baik yang kita kemas tadi yang salah satu dari semua DNA brand itu harus kita angkat terus karakter baik dari brand kita supaya customer selalu ingat selalu ingat kita di masyarakat masyarakat selalu mengingat tentang DNA dari brand kita tersalurkan dengan efek baik nah seperti yang tadi aku bilang intinya dengan semakin sering orang ingat akan brand kita kita percaya rasio ke sales atau penghasilan juga pasti akan meningkat singkatnya tadi segampang itu ketika lebih banyak orang misalnya awalnya yang tahu brand kita cuma 100 orang tapi dengan kita melakukan branding yang bagus lama-lama seribu orang tahu dan seribu orang selalu ingat selalu melihat keeksisan kita nah itu bisa jadi dari seribu orang itu yang akan menggunakan produk atau jasa kita yaitu otomatis semakin meningkat juga nah itu tujuan dari branding dan begitu sekian dan terima kasih semoga bermanfaat saya kembalikan lagi ke Pak Aan selamat siang nah kok cepat ini benar-benar rangkuman ya sangat berbobot saya mencerna wah ini terlalu banyak Pak kalau dilanjut bisa 6 semester ya terima kasih Pak Riki ini kalau buat saya ini cukup daging ya profesi saya sebagai seorang bisnis coach meskipun demikian pada waktu mendengarkan Pak Riki ngomong menyajikan materi-materinya wah ini berkualitas sekali ini gak main-main dan kita bersyukur ya boleh menimba ilmu lah dari Pak Riki ini mungkin sedikit sebelum saya menuju ke kesimpulan ya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin silahkan nah ini ada yang mau bertanya Pak boleh banget boleh banget ya Pak Riki mau baca sendiri atau dibacain dibacain gak apa-apa oke oke selamat siang Pak Riki saya mau tanya terkait niche market yang sekarang masih booming misal saya bergerak di bidang fashion atau konveksi tapi saya juga tertarik pada niche parfum apakah itu berarti saya belum terfokus dengan satu niche tersebut silahkan Pak Riki yang itu dulu ya oke jadi kalau misal tadi tentang fashion atau konveksi ya itu sebenarnya sama parfum itu ada dua hal yang beda cerita nah maksudnya niche market itu sebenarnya adalah ketika misal tadi aku kasih contoh misalnya fokusnya di fashion mungkin fokusnya di fashion aku kasih contoh tadi kan baju apa namanya baju jumbo khusus ibu hamil nah itu adalah niche tuh yang kayak gitu karena kalau kita ngomong konveksi sekarang konveksi yang bisnisnya konveksi itu berapa banyak kalau kita fokus ngurusin ke situ-situ aja itu namanya bukan niche market nah nyari niche market itu aku kasih contoh juga ini kebetulan aku juga punya teman yang dikonveksi dia bisa jalan itu karena dia fokus ke punya mesin untuk printing dia printing kain nah dia bisa jalannya itu gara-gara dia punya salah satu mesin printing kain yang paling modern nah itu contoh dari niche market itu seperti itu sebenarnya jadi ketika ketika yang lain jualannya sama ketika ini kita ibaratnya satu lawan seratus kompetitor jualannya sama semua kita harus nyari gimana caranya supaya kita bisa masuk ke pasar itu ke pasar yang lebih spesifik lebih menjurus contohnya kayak gitu bisa aja mungkin kayak tadi misal baju jumbo atau bisa aja kayak tadi fokusnya ke printing kadang ada juga yang fokus ke bahan misalnya akhir-akhir ini yang sempat viral itu kalau pada tahu itu celana celana panjang tapi dia bisa molor jadi orang pakai celana panjang tapi bisa molor seakan cuman pakai celana celana bahan tapi molor intinya gitu biasakan orang pakai celana bahan kan gak enak kalau buat neku-neku kaki itu repot nah ini sekarang ada bahan yang namanya istilahnya ankle pants itu dia dia celana bahan tapi bisa ditekuk bisa stretch nah itu contoh kita harus nyari sesuatu yang kayak gitu kalau misal tadi bukan 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 kayak gini bukan jualnya konveksi tapi terus kemudian kita masuknya ke parfum itu menurutku beda cerita mending kalau aku fokus ke salah satu dulu karena branding tuh gak bisa cuman tentang sehari dua hari kayak tadi kan ada istilah brand promise itu sesuatu yang memang harus kita jalankan secara konsisten dan tujuannya branding yang tadi misal aku bilang di hari ini misal kita punya seratus customer nah caranya sebenarnya adalah dengan branding yang bagus itu bisa dari seratus orang customer loyal itu bisa menjadi seribu nah itu adalah bagian dari branding itu yang harusnya dilakuin terus lanjut mungkin ya Pak oke sebelum pindah ke nomor dua saya ingin tanya sedikit Pak emang apa masalahnya kalau seseorang ini mempunyai lebih dari satu jenis bisnis atau dalam tanda petik disini memang dia gak fokus gitu kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi terhadap brand yang coba dibangun oleh dia oke sebenarnya sebenarnya gak masalah juga asal satu brand tadi udah jalan tapi yang jadi permasalahan sekarang kan kalau aku lihat karena anak muda sekarang itu tuh agresif semua itu beda sama kita bilang 10 tahun lalu zaman sekarang anak muda sekarang tuh yang memang niat kerja itu agresif semua punya ide hari ini aja besok pasti udah dieksekusi dan udah langsung keluar lalu sekarang cara mainnya kayak gitu nah gimana caranya kita bisa bersaing kalau kita gak fokus gitu loh beda hanya kalau satu hal itu tadi konveksi udah jalan dan dia udah mature kita ngomong udah udah dewasa udah jalan udah bisa ditinggal itu mau bikin lini berikutnya mau ke samping ke atas itu gak masalah tapi kalau enggak lebih baik fokus dulu satu dan zaman sekarang apalagi kasus pandemi kemarin disrupsi bisnis di zaman sekarang tuh kenceng banget kita tuh harus dituntut untuk adaptif untuk selalu bisa berubah dan berubahnya tuh harus secara cepat nah itu gak akan bisa terjadi kalau kita gak fokus jadi wajib banget untuk fokus karena bisa aja kita ngomong kayak tadi aku kasih contoh tadi jualan ankle pants ya celana bahan yang stress sorry kepencet pak sorry masih mute pak pak Riki masih mute sorry oke pak tes tes ya kayak tadi aku contoh celana bahan itu satu tahun lalu waktu perusahaan awal-awal yang menemukan itu ya itu making money banget tapi sekarang kalau kita jualannya tetap itu ya udah gak laku karena semua orang udah jualan hal serupa nah itulah pentingnya untuk kita tahu nisnya mana dan kita tahu caranya adaptif kita harus gerak cepat itu harus fokus gitu pak oke thank you pak kita lanjut pertanyaan kedua ya atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memperkaya diskusi ini silahkan boleh biasa yang seru itu justru Q&A nya ya mungkin pertanyaannya boleh mohon gak silahkan pak pasti nyambung dengan poin tadi pertanyaan pertama ya pak Andoko ya atau berbeda ya ada sedikit perbedaan sedikit oke oke ya silahkan pak silahkan terima kasih kebetulan saya Andoko dari Bajardowo itu bermain di bidang sabun pak Ricky jadi yang mau saya tanyakan yang pertama itu kan jujur ini dalam kurun waktu ini masih mempelajari tentang pajak atau biaya untuk kita pasang merek atau brand padahal kita punya 26 produk lah pertanyaan saya kalau seumpama itu 26 produk semua tak kasih brand merek semua itu kira-kira pajaknya bagaimana saya masih belajar ini yang yang pertama itu yang kedua di dalam perjalanan waktu kurun 3-4 tahun ini kita betul-betul menghadapi perang perang harga pasar jadi bagaimana caranya menghadapi perang harga pasar dengan produk yang sama katakan saya biasa jual 40 ternyata di luar sana ke market plan gitu hancur-hancuran harga bisa sampai 25-20 dia gak peduli kualitas padahal kita disini dituntut di awal tadi di dalam brand kultur kita harus konsisten kita menghadapi ini bagaimana cara menghadapi perang ini terima kasih pak oke langsung ya jadi gini pak masalah tadi merek ya kalau produknya banyak kan gak masalah tapi merek satu aja merek satu aja itu yang didapatkan merek dagang nah itu satu aja cukup kalau produk banyak gak masalah terus tadi masalah produk nah itulah sebenarnya tujuan dari branding adalah kita memisahkan antara kita tuh jangan presensitif kita kalau ngomong ke mass marketing tanpa branding itu jatuhnya kita akan saing-saingan tadi itu kita akan hancur-hancuran lawan kompetitor kita ketika kita gak punya keunikan tersendiri jadi kalau ini aku kasih contoh langsung ya kalau saya di posisi Bapak yang akan saya lakukan adalah cari keunikan kita dulu itu apa kira-kira keunikan yang kita punya di sabun kita itu apa yang bisa diangkat bisa diangkat untuk ikut berkompetisi yang bisa menang menang dari pasar itu kira-kira apa mungkin misalnya punya sabun yang baunya nyeleneh bau apa sendiri yang berbeda dari yang lain dan mungkin enak kalau enggak misal targetnya jualan punya bau-bau yang misalnya cocok sama ibu-ibu atau enggak yang anak muda nah itu sesuatu contoh tadi itu itu yang bisa difokusin itu yang bisa difokusin nanti masuk ke pasar tersebut jadi gak bisa zaman sekarang kita punya misalnya sabun cuci terus jualan sabun cuci tok gitu ke marketplace itu kita enggak akan bisa bersaing yang jualan kayak gitu itu udah banyak banget nah itu tujuannya tadi punya produk cari produk yang yang unik dulu itu nanti terus kita kemas kita kemas dengan branding supaya harga kita itu enggak harus ngikutin pasar contoh deh apa namanya eh tadi sorry kembali lagi dulu tentang produk nah setelah punya produk bagus kita kemas dengan branding itu pentingnya untuk kita namanya melakukan tadi ada tagline ada storytelling storytelling itu penting banget dan kalau bisa yang konten kayak tadi misalnya bapak cerita sama saya padelan kualitas kita begini begitu nah itu harusnya yang dikontenin jadi pastikan bahwa orang-orang itu tahu kelebihan kita itu apa dibanding yang lain nah kalau orang enggak tahu ya orang pasti cari yang murah itulah tujuan dari branding itu sebenarnya itu gimana caranya supaya orang itu tahu keunikan kita tahu kelebihan kita sekarang aku kasih contoh nih contoh gampang nih misal jualan sabun tapi bapak suka joget-joget kalau enggak bapak bikin sensasi apa pasti langsung naik keras nah itu contoh sebenarnya contoh branding jaman sekarang itu sekarang yang viral seperti itu itu contoh jadi jaman sekarang sekarang udah enggak bisa kayak jaman dulu kita punya produk apa dijual apa saingan sama pasar itu udah enggak bisa kita harus ngelakuin sesuatu yang kreatif sesuatu yang diluar nalar tapi kadang yang diluar nalar itu sekarang punya viral efek efek viral kemungkinan viralnya itu lebih tinggi daripada kita ngelakuin yang biasa-biasa itulah yang aku ngomong makanya jaman sekarang penting banget ngerti tentang branding itu sih kira-kira saya ingin menambahkan sedikit kalau boleh boleh ya saya share screen nah ini adalah atribut USP atau tadi keunikan ya kalau tadi istilahnya Pak Riki adalah unique selling pointnya ada ada berapa ini ada delapan aspek yang kita bisa pilih sebenarnya misalkan fungsi produk di dalam industri misalkan tadi Pak Andokong memproduksi sabun kalau USP yang dipilih ini adalah fungsi produk bisa saja yang ditonjolkan adalah memang kelengkapan varian produk sabunnya sabun untuk mencuci baju untuk ngepel untuk cuci apa untuk mandi untuk shampoo dan lain-lain itu fungsinya yang dilengkapi itu yang ditonjolkan di dalam USP nya di dalam message yang disampaikan tetapi tetapi kalau memang harga ya pastikan bahwa yang ditampilkan itu selalu harganya yang termurah maka seperti yang terjadi di di kota-kota besar saat ini ada usaha yang namanya kalau tidak salah itu berkait dengan refill saya tidak lupa ya jadi orang itu sekarang bisa beli refillnya saja refillnya sabun meretnya mereka tidak peduli tapi dia cuma mau refill kenapa dia beli refill karena dia mau mencoba untuk mencari yang termurah nah atau memang service pelayanan yang terbaik atau seperti tadi Pak Handoko juga sampaikan adalah terkait dengan kualitas kualitas yang terbaik nah ini adalah atribut-atribut dari USP yang bisa dipilih di dalam tahap tadi brand DNA nya tadi betul ya Pak Riki ya sehingga visual yang mau ditampilkan dan aktifasi yang mau dilakukan itu semua sejalan itu mungkin tambahan dari saya terkait pertanyaan Pak Handoko yang nomor 2 mau nambahin dikit wah seru nih tadi soalnya kan tadi kebetulan waktu tanyakan Bapak itu ada produknya di belakang nah itu kalau singkat cerita aja zaman sekarang produknya pun dari desainnya apa tuh menurut aku nih ya itu masih bisa jauh diperbaikin jauh dikembangkan itu jauh banget jadi misalnya zaman sekarang jualan sabun gak harus tempatnya kayak gitu-gitu mungkin cari jadi branding jadi branding tuh gak harus selalu dari produknya bisa dari packagingnya itu juga bisa mungkin cari bentuk packaging yang lebih unik yang bisa itulah makanya pentingnya brainstorming itu bisa dari packagingnya diubah itu juga bisa jadi pembeda gitu jadi pembeda dibanding kompetitor itu juga bisa terus dari segi desain dari segi desainnya juga aku lihat itu masih bisa dikembangin banget karena apa ya menurut aku kalau tadi apalagi Bapak bilang bicara kualitas ya itu gak bisa kita dengan desain seperti itu harus kita tingkatin lah kualitasnya ini betul produknya Pak Andoko ya Pak Halo Pak Andoko ya bener oh betul ya Pak oke kita coba belajar dari hal ini ya Pak kita fair-fairan aja kalau melihat kayak gini itu berapa banyak sih jenis hal orang yang jualan serupa di pasar kan banyak banget nah itu yang tadi aku bilang kalau dengan begini kita melihat misal misal nih maaf ya Pak saya kan orang awam baru lihat produk ini sekarang nah itu kan kita geser ke orang lain yang jual hal serupa itu juga akan jualan hal yang sama kira-kira packagingnya mirip-mirip paling cuman beda nama cuman beda desainnya dikit-dikit itu terus makanya tadi aku bilang apa pembedanya dibanding yang lain nah itulah yang harus kita cari itu PR-nya Bapak tuh itu jadi ketika nanti Bapak udah rebranding ceritanya memperbaiki brand itu nanti coba Bapak masih jadi PR masih jadi PR buat Bapak untuk dikembangin lagi kira-kira kayak gitu dan pada saat sebuah produk atau ya produk ya produk yang kita tawarkan kepada market ini tidak ada bedanya dengan yang lain maka market akan selalu membandingkan harga betul nah ini menjadi momok buat kita sendiri jadi ya apa ya backfire begitu ya menyerang kita sendiri kita udah berusaha yang terbaik tetapi kita gak tonjolkan kebaikan itu ya dikompernya harganya saja gitu nah tapi nanti di dalam pelatihan-pelatihan berikutnya Pak kita akan ada materi atau naruh sumber terkait dengan perizinan kalau gak salah PIRT betul begitu ya bukuat ya mungkin ya oke nah di dalam pelatihan itu nanti Bapak bisa bertanya lebih lanjut terkait tadi pertanyaan yang pertama adalah mengenai pajak ya kalau saya gak salah ya Pak pajak dan apa itu sertifikasi atau persyaratannya bagaimana nanti kita bisa berdiskusi pada pelatihan tersebut betul ya bukuat mengenai PIRT akan ada pelatihannya ya ya betul Pak nah maka nah sip maka tetap tergabung di dalam komunitas Sekayup ini karena ini gak bayan-bayan ini ini berkualitas khas banget ini oke mungkin ada lagi yang ingin memperkaya diskusi ini sebelum kita melanjutkan lanjut pertanyaan yang kedua dari bu cati tidak ada oke kita masuk yang pertanyaan kedua ya jadi zaman sekarang ini wajib menjadi konten creator untuk menjualkan produknya secara hard selling maupun soft selling untuk menjual secara soft selling bagaimana jika orang tersebut contohnya saya tidak kreatif apakah mungkin saya bisa melakukan soft selling atau mungkin pertanyaannya adalah nah kalau saya soft selling terus kapan hard sellingnya gitu saya orang yang gak kreatif gitu mungkin seperti itu kalau saya gak salah nangkep silahkan Pak Riki oke ini menarik banget nih ini menarik sebenarnya pertanyaan ini gak cuman buat yang tua-tua tapi pertanyaan ini juga ke anak muda jadi gini kenapa aku bilang butuh konten kreator butuh konten konten itu itu bisa membuat sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin itulah alasan kenapa aku apa ya mengajak lah mengajak orang-orang itu selalu untuk belajar konten memang menjadi konten kreator itu gak gampang butuh proses butuh ya butuh belajar butuh proses itu tadi tapi ya tadi efeknya adalah ketika bisa menjadi konten kreator itu bisa melakukan hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin kenapa aku bisa bilang begitu aku kasih contoh nih aku kasih contoh gampang misalnya aku sekarang nih berbagi cerita kayak gini diskusi lewat zoom kita berapa orang misal katakanlah 30-an orang tapi misal kita dengan sosial media katakanlah followersku 10 ribu itu sekali live aja berapa nah itu contohnya itu yang dinamakan bisa menjual sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin kasih contoh lagi misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu nanti punya followers katakanlah 10 ribu juga 10 ribu yang beli produknya 1% aja itu udah berapa udah dapat 100 nah itu contohnya itulah makanya aku bilang kenapa zaman sekarang itu harus konten itu bisa merubah 100 itu banyak atau dikit kalau kita ngomong secara dunia sosial media itu dikit tapi kalau 100 orang dikumpulin dari satu ruangan itu banyak banget nah itu contohnya sedangkan kalau kita pemain konten kreator yang besar-besar itu bisa kita sekali bikin konten aja itu bisa viewsnya katakanlah 500 ribu 1 juta sekarang bayangin gimana caranya kita ngiklan bisa ngarah ke 1 juta orang kalau gak lewat sosial media kita mau nawarin brosur satu persatu ke 1 juta orang itu gak mungkin itu yang itulah makanya yang aku bilang jadi konten kreator itu masuknya susah tapi kalau kita berhasil disitu itu bisa merubah nasib kalau kita lihat zaman sekarang banyak banget orang yang baru viral bentar lah di sosial media hidupnya langsung berubah drastis gara-gara sosial media ya karena itu bayangin aja itu bener-bener kita kalau udah ngomong angka di sosial media itu gak bisa kita lakukan di offline di dunia nyata itu gak bisa gak masuk akal kita mau mau nunjukin misal kita bikin konten bisa view 1 juta gimana caranya kita mau nunjukin mau pamerin produk kita ke 1 juta orang di dunia nyata gak mungkin gak bisa itu makanya itulah pentingnya konten sekarang aku lanjutin secara hard selling atau soft selling nah sekarang kita ngomong logikanya lagi kembali ke realistis nah yang main sosial media zaman sekarang itu kan juga udah banyak kita kita tinggal ketinggalan atau enggak nah yang main itu udah banyak balik lagi kayak tadi hukum alam tadi ketika kita 20 tahun lalu mungkin jualan hard selling ya laku-laku aja ketika enggak ada kompetiternya tapi ketika banyak kompetiternya kita jualan masih hard selling ya kita susah laku itu contohnya nah di sosial media pun sama ketika kita jadi konten kreator kita enggak kreatif kita enggak cari celah-celahnya ya kita juga enggak bisa laku itulah pentingnya untuk jadi kreatif nah sekarang pertanyaannya balik lagi ke selanjutnya bagaimana nasibnya jika saya tidak kreatif nah itu jawabannya kalau dari saya simple banget semua orang semua konten kreator dan apapun itu permasalahnya itu justru selalu di hal kreatif tersebut nah gimana hal kreatif tersebut bisa diselesaikan masalahnya nomor satu paling gampang adalah dengan sering melakukan itu paling itu kita realistis paling gampang orang bisa karena terbiasa itu udah hukum alam yang paling gampang kalau enggak pernah melakukan enggak pernah berpikir kreatif ya sampai mati enggak akan pernah bisa kreatif kalau kita berpikir kreatif 10 kali ternyata kreatif ide kreatifnya keluar sekali ya itu udah lumayan tapi minimal ada awalnya nah dari awal tadi itu ya harus dilanjutin terus menjadi kebiasaan karena semua konten kreator walaupun yang udah jago-jago pun selalu masalahnya juga sama besok mau konten apa besok mau ngelakuin ide kreatif apa itulah yang harus di brainstorming dan dibiasakan secara konsisten nah rata-rata yang selalu orang sering ngerasa itu ketika mulai konten tapi kok enggak viral-viral tapi kok yang nonton sedikit yang nonton apa nah itu sama kayak tadi aku bilang itulah pentingnya yang namanya kita balik lagi ke hukum orang sih kalau mau berhasil kan kita harus gigi kita harus disiplin kita harus konsisten ketika kita misal viewsnya belum tinggi followersnya belum tinggi salah satu masalahnya tinggal apakah konten kita itu cukup menarik kalau konten itu kontennya menarik pasti naik cepat atau lambat pasti akan punya followers itulah pentingnya untuk belajar konten dan di awal-awal yang namanya jelek ya itu biasa namanya kita enggak pernah masuk ke dunia itu nah tapi yaudah jangan nyerah ketika mulai konten jelek enggak apa-apa jelek enggak apa-apa dilanjut terus nanti kan kita secara alami ketika kita ngerasa kok kita jelek terus pasti kan kita naluri kita itu pasti akan pengen jadi lebih baik nah itu aja dari situ nanti perlahan akan jadi lebih baiknya nanti terus lama-lama akan tahu caranya oh ternyata celahnya kayak gini oh ternyata caranya begini ya nanti akan naik sendiri tapi intinya tadi yang aku bilang dunia konten itu bisa merubah hal yang enggak mungkin jadi mungkin namanya kita mau hal yang kayak gitu hal yang enggak mungkin jadi mungkin ya kita harus ngelakukan hal yang kita ngerasa enggak mungkin jadi mungkin juga kalau awalnya kita ngerasa kita enggak kreatif ya kita harus jadi kreatif sesimpel itu kalau kita mau hal yang enggak mungkin jadi mungkin ya kita harus ngelakuin hal yang kita ngerasa enggak mungkin jadi mungkin juga itu dari aku jadi intinya secara teknis mulai aja dulu enggak apa-apa enggak kreatif pun enggak apa-apa yang penting mulai Mulai dulu aja konten, nanti perlahan Diperbaiki terus, nanti kelamaan-kelamaan Ide-ide pun akan muncul Kalau udah lama bikin konten terus Lama-lama ide kreatifnya nanti muncul sendiri kok Itu aku berani jamin Tapi kalau gak pernah bikin konten, gak akan pernah Ide kreatif itu muncul, gak akan pernah muncul Gitu Pak Oke, jadi Menjadi seorang konten kreator Buat paling tidak untuk bisnis kita sendiri Itu worth to try Jadi apa ya, layak untuk kita coba Bukan layak, sejaman sekarang harus Harus ya Oke, terima kasih Mungkin teman-teman ada yang Mau memperkaya lagi diskusi ini Atau mau bertanya, silahkan Gak apa-apa, mau ketik ya boleh Mau ngomong langsung ya boleh Ini dari Romo Romo ini mensupport sekali Dan ya makanya Kalau dari kita ini sudah Aduh apa Nganu ya, kita teruskan apa enggak ya Tapi dari Romo Bowon yang selalu support ya Ngoyak-ngoyak kita Ayo Remedy, tahun lalu belum berhasil Tahun ini kita ulangi lagi Kita upayakan lagi Monggo teman-teman Kalau mungkin bisnisnya mau ingin dikupas secara Brandnya Monggo silahkan Kalau ada kayak tadi, case tadi juga lebih seru Jadi bisa langsung real Sama bisnisnya langsung Disini ada Bu Rena LC Kem Bedono Mungkin mau sedikit sharing Bu Rena Silahkan Aku Mbak Tenok Pak Mbak Renai Tak set tapi enggak Mbak Les Waduh Tak set di ini Di partisipan Mungkin Mungkin yang ikut Pak Jarod ini Suaminya Lagi buntel ya Itu menarik itu Produknya kan artinya Kalau secara Produk sejenis kan Tidak terlalu Banyak Mungkin satu dua saja Tapi bagaimana Kok juga mengalami Tantangan di dalam Branding ini Bisa cerita ya Ya baik Saya sedikit mempelajari Mengenai Sepak terjang LC Kem ini Dengan produknya Jali Jadi kalau dengan ilmunya Tadi dari Pak Riki Kalau menurut saya Secara filosofi Itu sudah cukup baik Tinggal masalah Aktivasinya Kalau menurut saya sih Aktivasinya yang mungkin lebih Secara disiplin Lebih dibuat secara Terus menerus ya Tergantung value-nya Apa yang mau disampaikan Monggo Budena Kalau mau Ada yang disampaikan Atau teman-teman yang lain Silahkan Saya tanya ya Pak Silahkan Bu Kuat Pak Riki Saya mau tanya Antara brand dan packaging Itu terkait sekali enggak Sudah pertanyaan itu Jadi antara brand Branding Merak Dengan cara Dengan packagingnya Itu terkait Atau Kalau brand ya brand aja Atau packaging ya tetap Harus dijaga Jadi gini Bu Tadi kan aku ada nyontohin juga Ada yang namanya Corporate branding Ada yang namanya Personal branding Nah itu pun sama Jadi anggap aja ini kita ngomong Personal branding deh Kita anggap Tadi kan corporate kan Packaging Nah itu sama aja Kayak gini Anggapannya tuh Ketika kita mau tampil Baju yang kita pakai Itu pengaruh atau enggak Kan pasti otomatis Jawabannya pengaruh Nah ini pun sama Jadi packaging itu Anggapannya seperti Baju yang kita pakai Kalau kita mau menunjukkan nih Kualitas kita Kayak tadi misalnya Makanya aku ngasih contoh Kejualan sabun Packaging juga harus diperbaikin Karena itu salah satu Cara kita Apa ya Inti dari branding itu Sebenarnya yang tadi aku tulis Adalah mencari Attention Perhatian Caper Intinya tuh kita caper Kalau kita Enggak kelihatan keren Atau enggak kelihatan Berwarna Atau enggak Kalau enggak Enggak kelihatan Nyeter lah Kan gimana caranya Kita mau diperhatiin orang Nah itu tujuan dari branding Jadi packaging itu Salah satu unsur besar Untuk kita mau Untuk Apa namanya Bisa Mencari attention orang Tadi itu Jadi packaging penting Ya Jadi benar-benar terkait ya Pak ya Sangat terkait Bentuk tampilan Kita ya berarti Ya Oke Terima kasih Apakah packaging itu Itu berarti masuk di dalam Brand visualnya Begitu ya Atau itu masuk di dalam Activation Sebenarnya masuk di Kita kalau udah ngomong Misal brand Sebuah brand Itu nanti kan ada lagi Product Ada di product Itu sebenarnya Masuk ke product Kalau mau Ngomong product Dimasukin di Jadi gini Sebenarnya istilahnya Kalau setelah Kita punya brand Brand udah jadi Itu kan ada yang namanya Brand Brand identity Menjadi identitas Nah itu nanti akan konsisten Di semua yang kita jual Gak cuman di product Misalnya contoh Contoh aja Kayak di kartu nama kita Di toko kita Itu sebenarnya Udah mencangkup semua Gak cuman di packaging aja Tapi semua keseluruhan Itu harus keliatan Jadi misal nih Misal Contoh toko Termasuk dari storenya Itu pun udah harus Menunjukkan bahwa itu Brand kita tuh Terkenal karena kayak gitu Contohnya Indomaret Orang kalau masuk ke Indomaret Kan udah tau Ini tokonya Indomaret Beda sama toko kelontong Di Katakanlah jalan mana Kan pasti beda Jadi branding tuh Sebenarnya menyeluruh Gak cuman tadi logo aja Logo itu hanya Bagian awal Awalnya aja Setelah itu harus Diimplementasikan Ke apapun Apapun yang mencangkup Yang kita jual Yang kita lakukan Keseharian itu Nanti menggunakan DNA itu Misalnya kita Di awal Logonya Visualnya Fokusnya warna biru Ya nanti nyambung semua Harusnya storenya Juga ada Usur warna birunya Packagingnya Ada warna birunya Dan sebagainya Itu harus konsisten Nyambung semua Oke Menarik Terima kasih Pak Riki Teman-teman Monggo silahkan Kalau ada yang mau Ditanyakan lagi Mumpung ada Pak Riki Ngelonong lagi Pak Silahkan Masih kurang Terus ini Tidak apa-apa Pak Kita sama-sama belajar Ini Pak Riki Dulu itu Awal-awal Tahun-tahun Empat tahun Lima tahun yang lalu Itu saya Sudah main konten Jadi Apa lucu-lucuan Ini bekasnya di Facebook Banyak banget Jadi kayak sabun Ini lucu-lucuan Tak minum Ya banyak memang Yang WA Yang Menanyakan produk-produknya Cuman Ke arah sininya Kok menurut saya Kok saya Main konten Atau online itu Kok kayaknya Malah kurang efektif Kalau untuk produk saya Loh ya Karena Rata-rata nanti Antar kota Contoh Jepara Atau Blura Itu kalau produk saya Kan katakan Harga 40 Untuk Tongkirnya Atau Paketnya Sudah berat Jadi berat di Ongkos Ongkos kirimnya Jadi lama-lama Kesininya Terus Akhirnya Sudah Tidak terlalu Konten Tidak terlalu Online Akhirnya perangnya Di Offline langsung Perang harga Di Face to face Masuk rumah makan Langsung perang harga Masuk laundry Masuk hotel Langsung perang harga Jadi Malah jarang online Mungkin Bisa dikasih Masukan Enaknya Bagaimana Cara online Pertanyaan saya Yang pertama Laku Setelah Minum obat Minum sabun Laku Laku Banyak yang tanya Cuman kita Untuk pengiriman Agak susah Masalahnya Harga berapa 40 Ongkirnya Kejepara 60 Tidak jadi Berat diongkir Kebanyakan Berat diongkirnya Rata-rata Kalau lewat online Khusus produk Yang berat-berat Gini Oke Ini aku jawab Sebenarnya Ada dua cara Bisa Dengan mencari Tadi Pengiriman Yang lebih murah Itu satu Bisa Kedua 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 adalah Fokus lagi Ke konten Sama hal Yang kayak tadi Tapi Difokuskan aja Di Semarang Ketika konten Jadi gini Ketika kita konten Bukan cuman konten Semua marketing Itu harus disambungkan lagi Dengan jualan Jadi gak bisa Kita konten Semerta-merta Kita mau Misalnya katakanlah gini Tadi bapak Bikin konten Minum sabun Dah berakhir disitu Nah itu salah Ketika orang Lihat Orang minum sabun Kan penasaran Pasti pingin nonton Harusnya Di akhir video Itu juga Kita arahin Kita arahin Kalau yang mau Minum sabunnya Seperti ini Bisa datang Ketuk waku Kesini Ini jualnya disini Itu dia Jadi ada Ada bridgingnya Ada jembatannya Antara Tadi konten lucu-lucuan Sampai kita arahin Untuk gimana caranya Supaya dia beli Itu caranya Jadi kita ngarahin Nah Jadi misalnya Kayak tadi Jawabannya Itu udah bagus Kalau pernah konten Yang kayak tadi Tadi itu udah bener Harusnya itu dilanjutin Difokusin lagi Tapi sekarang Diarahin Diarahin Kalau misalnya Kayak tadi Ternyata Orang luar Kita gak bisa jangkau Gak bisa jangkau Ongkirnya mal Yaudah gak apa-apa Tapi dengan konten Konsisten itu Kita kan bisa Menjangkau lebih Yang orang-orang Semarang Kalau gak konten Sekarang gimana Kita mau nawarin Satu persatu Kita kasih brosur Udah setengah mati Sekarang Jadi kalau aku Mending kita Pakai waktunya Buat mikir Hal-hal yang susah Kayak tadi Daripada katakanlah Kita bikin brosur 100 Kita kelilingin 100 Dikasih orang Itu lebih capek Itu pakai otot Mending kita kerja Yang pakai otak Kalau aku Saran aku Kayak gitu Pak Jadi kalau Bapak Tadi udah pernah Ngelakuin yang kayak gitu Itu justru salah satu Model bagus Itu salah satu Model bagus Bahwa sebenarnya Empat atau lima tahun Lalu udah pernah Ngonten Itu udah Udah pernah ngelakuin Ada modalnya Ada fondasi awalnya Itu dilanjutin Pak Karena gini loh Pak Kelebihannya konten Juga ya tadi ya Kalau kontennya ini Menarik Karakternya keren Itu udah ngalahin Semuanya Udah ngalahin Yang namanya Desain kurang bagus Packaging kurang bagus Itu ke bypass Ke salib semua Dengan karakter Kalau karakter Bapak Bisa jadi konten Kreator yang bagus Karakternya ada Itu udah Ngangkat semua Itulah makanya Yang dilakukan orang-orang Sekarang itu kayak gitu Gimana caranya Personal brandingnya kuat Itu bisa ngangkat Corporate branding Itulah sering juga Kejadian Kalau kita sekarang tahu Banyak perusahaan Yang gak kuat Brandingnya gak kuat Itu pasti berlomba-lomba Endorse Minta tolong Bayar artis-artis besar Itu untuk Ngiklanin produknya dia Karena Mereka sadar Bahwa Branding produk Eh branding Perusahaan mereka Itu gak kuat Dia butuh Orang-orang yang Udah dikenal Udah besar Untuk ngiklanin produk mereka Itu contohnya Nah Yang sini Di sini Mau aku arahin ke Bapak Kan kita gak mungkin Sama KUMKM Bayar artis mahal Kan gak mungkin Nah Bapak yang harus Jadi karakternya itu Nah Kelebihannya zaman sekarang Itu tadi Kita sekarang Dengan punya Membikin karakter kita sendiri itu Dengan konten Itu bisa jadi Orang-orang yang dikenal Nah itu kelebihannya zaman sekarang Jadi gitu Jadi Yang selalu kita ingat di otak Itu gini Pak Simpelnya gini Kalau kita gak punya uang Buat bayar artis Ya gimana caranya Kita yang jadi artisnya Gitu Dengan konten itu Sekarang semua hal tadi Itu jadi mungkin Buktinya tahu sendiri kan Bikin minum Minum sabun Orang jadi Orang jadi yang nonton Banyak Nah itu contohnya Kayak gitu cara kerjanya Kebuka ya Pak Cara pikirnya kebuka ya Oke Thank you Pak Liggy Saya juga pengen Nambahin lah Pak Andoko Apakah sudah Memikirkan Sebuah program Untuk menjaring reseller Misalkan Sehingga di kota-kota lain Pengirimannya itu Dalam kondisi yang bulky Kemasan yang lebih besar Dalam jumlah yang lebih banyak Sehingga biaya kirimnya Menjadi lebih murah Persatuan unitnya Namun Di area kota tersebut Ada yang membantu Mendistribusikan Produk-produk kita Apakah sudah ada program Semacam Untuk sementara Bukan program ya Pak Istilahnya kayak Apa ya Pak Meluaskan Jaringan Contohnya Kayak di Blura Kayak di Salatiga Itu kemarin juga Teman ada yang tertarik Pak Kita bikin Depo yuk Depo Depo Isi ulang Istilahnya Refill Cuman ya memang Semua kendalanya kan Di anggaran Pak Di dana Pak Jadi Teman itu Istilahnya Maunya cuman jalan aja Kita sendiri kan Namanya UMKM Kan betul Pak Riki tadi Semua bersangkutan Dengan dana Kalau kita itu Cukong besar Ya mungkin Oke sana Oke sana Katanya teman itu Kalau sekarang itu Jangan Sistem dagang Konvensional Nah isu dihindarikan Gitu Pak Katanya Makanya selama ini Saya enggak pernah Konvensional Jadi Kalau ada yang Mau kerjasama Bikin depo Ya silahkan Kita supply Kita support Tapi ya kita Enggak keluar dana Apapun gitu Istilahnya Hanya mendampingi Itu Itu program Yang untuk perlu Perluasan Kalau yang Selain konten Itu tadi Kita geriliannya Ya mungkin Kayak contohnya Amit Nyonsewu Kita masuk ke Pelatihan-pelatihan Bikin sabun Nanti Anggota pelatihan Kita Support Terus nanti Ke PKK Ke Dawis Ke kampung-kampung Bahkan kemarin Juga dikerja Jadi Kita mengembangkan Saya pelan-pelan Kemampuannya Oke Gue telat pak Silahkan pak Tahu Tahu Pernah denger itu Enggak pak Juragan 99 Juragan 99 Oh Nganu Kuei Bandung Bukan Bukan Apa namanya Tahu 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 Itu Transportasi Ya Pernah denger Pernah denger ya Itu Itu mungkin Ini bisa jadi Membuka mindset Buat bapak Awas Contoh ya Jadi Mereka itu Mereka itu Contoh aja Itu mereka Besarnya Itu karena Tadi yang pak An bilang Reseller Tapi dikemas Lewat konten Nah itu Jadi dia kan Jualan-jualan MS Blue Produk kecantikan Tapi dia besarnya Itu karena Reseller Tapi dikemas Lewat konten Jadi dia Konten Supaya nyari orang Biar tahu siapa dia Terus mau jadi Resellernya Nah itu contohnya Contohnya Jadi zaman sekarang Mungkin banget Untuk bisa melakukan Hal-hal kayak gitu Dia itu besar banget Nah kalau mau tahu Bisa kok Cari di internet Cari aja pak 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 Reseller MS Blue Setahu aku pernah lihat Kalau gak salah 3 juta atau 5 juta Bayangin Dengan konten Yang misalnya sekali Bikin video Ya viral Bisa 1 juta views Kalau konversi aja 1% Jadi resellernya Itu berapa Dikalian tadi 3 juta atau 5 juta Itu berapa Nah itu Hal-hal yang zaman dulu Itu gak mungkin Bisa terjadi pak Sekarang bisa terjadi Karena itu Jadi makanya Tadi aku kan bilang Konten itu Itu tuh Bisa Membuka Keran-keran Rezeki Yang gak mungkin Jadi mungkin Arahnya kemana Kita kadang mungkin Gak tau Mungkin di awal Fokusnya Fokus Direct to sales Jadi gimana caranya Supaya sales kita Bisa jadi besar Tapi bisa aja Ketika udah mulai Dikenal Nanti ya kayak gitu Ada kemungkinan-kemungkinan Baru Misalnya gak ceman Mencari customer baru Tapi bisa juga Mencari reseller baru Nah kemungkinan-kemungkinan Tadi tuh jadi besar Kita mau cari reseller baru Kalau kita gak Orang gak tau Siapa kita Orang gak tau Produk kita apa Brand kita apa Kita gak pernah tampil Ya kan orang gak mungkin Jadi tujuan dari branding Sama tujuan dari konten Itu tadi Harus diselaraskan tadi Gimana caranya Kita punya Apa yang kita kerjakan Itu harus ditunjukkan ke orang Nah Dengan konten Kita tuh bisa Menunjukkan ke banyak orang Kita punya Produk sebagus apapun Kalau gak ada yang tau Kan sama aja bohong Nah dengan konten Tujuannya adalah tadi Biar orang-orang Yang gak tau Jadi tau Nah tapi Balik lagi Kalau kita Biasa-biasa aja Orang gak akan Pernah mau lihat Makanya butuh konten-konten Yang menarik Kayak tadi Misal Kalau bapak Cuman misal konten Ini saya Konten hari ini Bikin jualan sabun Produk saya ini Ini Sama kayak tadi Bapak minum sabun Siapa orang mau nonton Pasti nonton Yang minum sabun Nah Salahnya tadi itu Setelah minum sabun Harus diarahkan Terus untuk Baru menjelaskan Ini jualanku Tokoku disini Gak harus Mungkin di video Juga gak bisa Bisa aja di deskripsi Tulis aja Toko saya disini Yang mau beli produk saya Bisa kepo-kepoin Produk saya Nah Itu yang namanya Kalau bahasa teknis itu CTA Call to action Jadi gimana caranya Orang habis liat-liat Jadi beli Tapi kalau orang liat-liat Orang liat-liat Tok Gak disuruh beli Ya gak akan beli Nah itu Disitu pak Jadi sebenernya Setengah jalan Sudah bener Gitu pak Dan menariknya pak Aktif terus di Segayup ya pak Karena di Segayup ini Dengan ada platform Untuk berjualan itu Semacam POS Begitu Si reseller Bisa menjualkan Produknya bapak loh Dia bisa punya Produk-produk Dari Punyanya bapak Tapi melalui Tokonya dia sendiri Dan dia bisa jual Untuk marketnya dia sendiri Jadi Hal itu dimungkinkan Dengan adanya platform Segayup ini Nanti Kita bisa Berdiskusi lebih lanjut pak Bagaimana hal itu Bisa Kita coba Fasilitasi lah Siap Oke Mungkin teman-teman Ada yang mau bertanya lagi Di kolom chat Ini ada satu pertanyaan lagi Yang keluar Sebelum itu Mungkin ada yang mau Bertanya secara live Silahkan Boleh saya Tanya sebentar Silahkan pak Irawan Ya tadi kan Dikatakan untuk Market Atau Tawarkan produk Itu kan Ada strategi Strategi Mungkin limited Produk Atau limited Barang itu dijual Nah idealnya itu Durasi berapa lama sih Kalau kita mau produk ini Terjual Nanti kita ganti produk yang lain Contohnya seperti itu Oh Gini pak Sebenarnya itu bukan Limit produknya Tapi Target Target pasarnya Jadi bukan Kita jualan Cuman misalnya Lima produk Bukan gitu Maksudku itu justru Lebih ke Pasar yang kita tuju Itu yang spesifik Bukan jualan kita yang spesifik Terlalu spesifik Itu bukan gitu juga Jadi tujuannya pak Tujuan pasarnya Itu yang harus kita jelas Jadi gak bisa Sekarang misalnya Kalau ditanya Kita mau jualan sabun Contoh tadi sabun Kemana Kesemua orang itu Udah gak bisa Sekarang kayak gitu Jadi misalnya Tadi harus menjurus Mungkin Ke coffee shop Anak-anak muda Yang jual Di harga berapa Nah itu contoh Kita yang kita target Yang kita analisa Itu yang kayak gitu Itu pak Jadi yang termasuk Tak limit Tak limit tadi Dikecilin Itu tuh Kita kecilin Kita spesifikin Itu pasarnya Bukan Bukan produknya Selama ini Saya juga Membuat konsep Seperti itu Saya bermain di Mabel Saya membuat Limited edition Hanya sekian Banyak Sekian bisnis Pasarnya emang harus Khusus Sudah gak trend lagi Ini limited Sesuatu yang limited Tadi Itu justru Salah satu elemen Terbaik di branding Karena Ada bahasa Istilah Branding tuh Sesuatu yang lebih Limited Itu sesuatu yang Lebih dicari Tapi Permasalahannya Kalau limited Tapi suaranya Kalau kita ngomong Traction Apa ya Bahasa awamnya Kalau orang Gak ada yang tahu Bahwa produk itu Limited Dan produk itu Dicari orang Orang yang pingin Demainnya itu Sedikit Ya sama aja Boong Nah itulah Makanya Balik lagi Tadi aku bilang Jaman sekarang Yang pingin produk itu Harus banyak Misalnya Kita jualan mebel Kursi lah Katakanlah kursi ya Pak Kursi limited edition 5 biji Kita cuman Produksi 5 biji Tapi yang tahu produk Tadi cuman 10 orang Ya itu gak jadi limited Beda hanya Kalau kita jual produk Kursi 5 biji Tapi yang pingin Sama kursi itu 100 orang Mungkin limited Atau bahkan 1000 orang Ya kursi tadi Jadi limited Nah itulah yang Fungsinya branding Fungsinya konten Fungsinya marketing Tadi itu Gimana caranya 5 produk 5 tadi itu Itu dipinginin Orang yang pingin Sama 5 produk Tadi itu Itu dari 1000 orang Nah itu Jadi limited edition Jadi makanya Kita harus memperbesar Suara lah Intinya Intinya Kayak tadi yang ngomong Pencitra aneh Kudu harum Oke Kalau kita terserah Istilah gampangnya Pencitra aneh Kudu pintar pencitraan Makanya politisi Politisi kan gitu juga Pencitra aneh Kudu pintar Jadi kan Membangun brand image Dulu dikenal Banyak Dikenal luas Baru kita mau masuk Ke program Delimited Saya hanya mengadopsi Ferrari lah Ferrari kan punya Kontak limited edition Jadi kan mungkin sudah Sudah punya nama besar Jadi mau jual berapa pun Pasti akan Aku gitu loh Kontaknya seperti itu Berarti ya Nah itu sama Ini aku kasih contoh Yang lebih gampang Kayak tadi misal Ferrari Kayak Ferrari Yang tahu Ferrari kan Sebenarnya semua orang Tahu Ferrari nih Sama kayak tadi Aku kasih contoh tuh Cherry Cherry Mobil Cherry Barusan masuk di Semarang Nah itu kalau itu Bikin limited edition Ya gak ada orang yang Mau beli limited edition Tadi Mau jualan mobil yang biasa Yang biasa aja Susah laku Apalagi yang limited edition Nah itulah yang tadi Tadi aku ngomong Itulah pentingnya Ngelakuin branding Secara konsisten Dan dalam jangka waktu Yang lama ya itu Biar orang tahu Kalau orang tahu Dan pingin Kayak Ferrari Ngeluarin produk Limited edition Gak usah diiklanin aja Orang udah akan ngikuti Kenapa? Karena orang udah ngikutin Udah mereka udah punya Customer loyal Dan itu penetrasi brandingnya Udah masuk Ke psikologi mereka Nah itu Semua branding Tujuan akhirnya Ya arahnya ke situ Tapi kan gak bisa Kita lahir Tiba-tiba Udah bisa kayak gitu Kan gak bisa Nah itu yang Itu yang butuh proses Itu Pak Ya Terima kasih Oke Kita lanjut pertanyaan Yang ada di chat ya Bagaimana ketika Memiliki keterbatasan Sumber daya Misalkan finansial Dalam rangka Untuk mengakomodir Branding produk Untuk memulai usaha Karena brand Atau citra Yang terkadang Bertolak belakang Dengan kondisi realita Silahkan Pak Riki Kalau bisa memahami Pertanyaannya nih Nah paham Silahkan Nah itulah yang makanya Dari tadi aku ngomong Sekarang Jaman sekarang Kita tuh sangat-sangat Dimudahkan Tadi yang namanya Dengan main sosial media Itulah kenapa Aku nyaranin Orang Orang selalu Untuk kontennya Itu tadi aku Kan juga ngasih contoh Berkali-kali Aku ulang-ulangin Sengaja tuh Sengaja Aku ulang-ulangin Itu sengaja Kalau branding usaha Kita kurang kuat Kita angkat Dengan personal branding Udah itu satu-satunya Cara yang termurah Gak akan ada Yang lebih murah Karena konten tuh Cuman butuh Butuh kerja keras Cuman butuh Cara mikir Kerja keras Waktu Tapi gak butuh uang Uangnya handphone ya Aku percaya Kita semua disini Handphone punya lah Jadi harusnya itu Bukan modal lah gitu Harusnya sama-sama punya Nah itu Jadi kalau aku Aku punya prinsip Seperti gini Semualah Kita semua Apalagi sama-sama Baru mengawali usaha Baru usaha berapa tahun Itu semua pasti Akan keterbatasan Dengan biaya Nah yang jadi masalah Kita harus keluar Dari masalah itu Kalau aku percaya Orang Kalau gak punya uang Yang kita bisa lakukan Adalah apa Kerja lebih keras Berpikir lebih keras Ya itu logis dong Namanya gak punya uang Kalau kita punya uang Yang di Semarang Yang di Semarang ada yang tahu itu gak? Angkringan West Ada yang tahu gak? Oh ya Kalau gak tahu Kalau gak tahu Kasih tahu Itu orang Akhir-akhir ini Lagi viral banget Dia jualan soto Terkenal Cuman gara-gara Dia ngikutin Ada salah satu restoran Di Jakarta Yang suka marah-marah Jadi customer datang Customer datang Ke warungnya dia Itu marah-marah Dia marah-marahin lah Tapi dengan Bahasa Semarangan Dia viral gara-gara itu Setelah viral Dia jadi dipanggil Kanan-kiri Warungnya jadi rame Dia jadi terkenal Dikenal Gak cuman Dapat kerjaan Dari warungnya Mungkin ada Brand kolaborasi Brand lain Justru bahkan Kontakt dia untuk Nyiklanin produknya Nah Itulah yang aku ngomong Personal branding Dengan konten Di kombinasi Personal branding Tim dan konten Itu gak pake modal Cuman butuh otak Dan usaha Itu bisa merupai Gak mungkin jadi mungkin Contohnya tadi Jualan Soto aja Sekarang jadi terkenal Cuman gara-gara Suka marah-marahin orang Kenapa suka marah-marahin Orang terkenal Ya karena ada karakternya Nah itu yang tadi aku bilang Karakter tadi Brand DNA tadi Yang kita bentuk Sekarang Bukan ke corporate Tapi ke diri kita Kita mau Membuat persona Persona itu adalah Karakter kita Yang kita liatin Di masyarakat itu Kayak gimana sih Karakter tadi Itu bukan berarti Kita yang sebenarnya Banyak orang yang Di dunia sosial media Suka kelihatan Pamer Kelihatan apa Dunia nyatanya Belum tentu kayak gitu Kenapa ya Karena tadi Itu salah satu Yang memang mereka bentuk Untuk Cari perhatian tadi Nah Rumus-rumus cari perhatian Rata-rata itu Sebenarnya gampang Kalau di Indonesia Paling laku itu Kalau gak pamer Melawak Sesuatu yang Sebenarnya Formulanya itu Tiga Kalau yang aku pelajarinnya Formulanya untuk kita Cari perhatian Dan orang Melihat Kalau gak melawak Misalnya kayak tadi Minum sabun Itu kan salah satu Melawak itu Itu orang tertarik Kalau gak pamer Pamer juga orang Akan tertarik Akan ngikutin Kalau gak dua ini Kalau yang cara Lebih Lebih masuk akal Adalah mengedukasi Tapi mengedukasi itu Itu lebih susah Daripada tadi Melawak dan pamer Itulah kenapa Makanya sekarang Banyak orang berlomba-lomba Ketika membranding dirinya Sendiri itu Dengan Kalau gak ngelawak Ya pamer Karena itu paling ampuh Dengan mereka kayak gitu Itu jadi uang Jadi mereka rela Melakuin kayak gitu Ya karena jadi uang Gitu Tanpa modal Semoga jadi Kebuka semua pikirannya ya Bahwa Zaman sekarang Bisnisnya tuh udah beda Sama kayak zaman dulu Kita gak bisa Kita samain kayak 10-20 tahun lalu Itu udah beda Jadi justru Karena kondisi Ekonomi belum ideal Maka cara termurah Dan termudah Untuk mempropulsikan Bisnis kita Itu justru dengan Create content Begitu ya Pak? Betul Oke asik Asik Monggo silahkan Dari teman-teman yang lain Apabila ada yang Hendak Dipanyakan Didiskusikan Monggo Silahkan Boleh Pak Silahkan Wah ini ada Angkringan Best dateng loh ini Bukan ya Pak? Pak Payum Ya Mirip ya Pak? Silahkan Pak Silahkan Lanjut dari Pak Rogi Santo Paulus Miki Salatiga Ini kemungkinan Saya salah branding gitu Bukan brandnya yang salah Tapi salah Membrandingnya Karena yang terkenal itu Malah jadi orangnya Tapi tidak tahu Bagaimana Merubah Branding orang yang Seterkenal tadi Deser ke Call to action beli Nah itu caranya Kira-kira Seperti apa Ya Pak Orang manggil itu Sudah jadi Bukan nama saya Tapi brand saya Yang dipanggil ke saya Nah tapi Untuk action belinya Itu masih belum sesuai Seperti apa yang Saya Bayangkan Nah kira-kira Ada enggak Cara yang Merubah Dari yang Branding sudah Terkenal tadi Atau sudah mulai Muncul Sudah mulai dikenal Ke Call to action Terus Usaha saya adalah Kuliner Di pasar Bekot pasar Gitu Pak Terima kasih Nah Gini Pak Kalau sudah Dikenal Kalau sudah Dikenal Itu enggak Masalah Mau personal Mau korpor itu Zaman sekarang Enggak masalah Yang penting itu Yang paling susah Adalah dikenalnya Tadi itu Jadi kalau sudah Dikenal Mau yang terkenal Perusahaannya Mau yang kenal Orangnya Itu enggak masalah Jadi tujuan kita Yang pertama Adalah yang terpenting Gimana caranya Supaya kita Dikenal Nah Jadi kalau sudah Dikenal tadi itu Ya kita suarakan Terus aja Kuncinya tinggal Kayak gitu Suarakan terus aja Dualan kita apa Keunikan kita apa Itu kita ngomongin Karena sudah ada Yang ngikutin Nanti dia akan beli Kalau misalnya Belum tadi kan Kita ngomong CTE-nya Tadi itu Itu berarti Kurang disuarakan aja Tapi kalau sudah Dikenal Itu sudah Modal penting banget Karena yang paling Susahnya Bukan meng-convert-nya Tapi yang paling susahnya Mencari orang Yang mau ngikutinnya itu Itu sudah Modal Nah kalau saya Saya ngeliat penampilannya Masnya kayak gini Ya memang itu Karakternya itu Sudah bagus Karakternya sudah kuat Ya memang Makanya Kayak tadi aku bilang Untuk orang jadi Berkarakter Nggak harus dari baju Dari rambut bisa Dari cara ngomong bisa Banyak caranya itu Banyak intinya adalah Kalau mau main Di personal branding Jadilah orang yang Berkarakter Itu sudah penting Nah kayak masnya ini kan Tampilannya sudah mirip Angkringan gue juga ini Karena karakternya itu Pasti orang banyak yang Ngikutin Karena kalau tampilannya Sudah khas Itu orang ingetnya pun Gampang Nah inget gampang Yang balik lagi Kayak tadi Tujuan branding adalah Supaya orang ingat Orang ingat sama kita Mau kitanya Mau produknya Mau brandingnya Itu nggak masalah Yang penting tadi Modalnya udah bener Tinggal tadi CTE-nya dikuatin aja Sering-sering Diulang-ulang Kalau bahasanya Orang Kalau bahasanya Orang kuno itu gampang Doktrin Kita kalau mau Doktrin orang Pokoknya dibualin-bualin Terus Diulang-ulang aja terus Nanti lama-lama Orang ingat terus Orang sampai ingat Udah mendara daging Ingat nanti kan Tahu produknya Tahu bisnisnya Nanti orang akan beli Ulangin terus aja Itu udah benar Udah Udah Di Langkah yang benar Terima kasih Ya Munggu silahkan Apabila ada yang Mau bertanya lagi Silahkan teman-teman Lumpia Channel Tadi saya lihat Mana ya Teman saya nih Nah Lumpia Channel Ayo Kalau ada yang mau Disampaikan Lah ini chat Salam Olah rasa ya Jadi Pak Ivan Mungkin mau Sharing sedikit Pak Atau mau bertanya Silahkan Pak Ivan Lumpia Channel Atau teman yang lain Silahkan Terima kasih Kak An Yuk Lagi Tak sambi ya Maksudnya lagi sana-sini Jadi dengerin dulu aja Oh iya Katanya pokoknya Sukses selalu Branding 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 Akhirnya Tuhan Nah Itulah Amin Terima kasih ya Salam Dosep itu membawakan Satu materi Sekarang saya balik Pak Anda saja kerjasama Mau enggak Branding kan punya saya Bayar berapa Kita share Daripada Saya pusing-pusing Saya bukan Spesialisasi saya Untuk Untuk Membranding Jadi begini Kita komunitas Dari Gerbong ini Kita membentuk Yang sesuai dengan Passion-nya masing-masing Anda passion Di branding Saya passion Di satu Yang lain Misalnya Nah Kita kumpulkan saja Kita bikin Semacam Konsultan Karena saya yakin Setiap bisnis ini Memiliki karakter Yang tidak sama Artinya Dipikir Bareng-bareng Ini akan jadi efektif Dan bagi kita Lebih baik saya beli Lebih baik saya share Daripada Saya susah-susah Branding produk saya Aduh Itu bukan 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 passion saya Saya Lebih baik kita Serah jari Pak Yosep Pak Narasumber Simpati Ngomot DT Nah ini kira-kira Kira-kira Menjadi Semacam kan Begini ya Karena komunitas Yang ada Hadir di Zoom ini Ini kan Begitu Beragam Dengan permasalahan Permasalahan Yang tidak bakal sama Solusinya Juga tidak bakal sama Nah kalau kita Punya Semacam Apa ya Kita Perkuat Komunitas Kita ini Kita perkuat Terutama Menggandeng Yang ketinggalan Ini bagian dari Mereka tidak bisa Ngapain Literal terhadap Komputer Terhadap HP Terhadap Program Terhadap Branding Mending barangmu Tak durke Aku Saya punya Website Sendiri Anda Mau titip jualan Saya Ajak Saya mau dikasih Komisi Berapa 10% Kamsia 5% Surapopo 3% Tapi kan bisa jualan Semua Jadi data Data dari komunitas Ini yang mungkin Di sini 34 atau 36 orang Ini bisa tergabung Ke dalam 1 WA Group Dah kita Maunya Mau gimana Yang penting kan KB Melupayu Kalau saya Tidak Kenal produknya Pak Yosef Saya tidak Kenal produknya Pak Wahyu Saya tidak Kenal produknya Lumpia Tapi kalau kita Punya komunitas Dimana komunitas Itu bisa Bisa Dikatakan Memiliki Visi yang sama Hari gini Tidak bisa Seperti Bapak tadi Sampaikan Hari ini Bisnis sudah Berbeda Dengan Yang kemarin 10 tahun 20 tahun Yang lalu Hari ini Google pun Sudah Kebingungan Dihajar Sama TikTok Trending Tropik Dunia Sekarang Sudah Bukan di Google Tapi di TikTok Google Pusing Apalagi Ini bagian Kita Sebagai Kita Melakukan Sesuatu Yang Sederhana Kalau Misalnya Setuju Yuk Kita Ini Rutin Jadi Komunitas Ini Zoom Bisa Rutin Misalnya Dengan Waktu Yang Rutin Teratur Kita Bikin WA Group Kita Saling Ya Terutama Itu Bisa Klik Semua Saya Punya Produk Saya Bisa Jualkan Saya Punya Masalah Pak Yosef Bisa Ayo Kita Share Tidak Tidak Ada Masalah Cepat Cepat Badi 50% Daripada Badi Mending Tak Pak Yosef Misalnya Seperti itu Atau Ada Lumpiah Daripada Lumpiah Orang Kangelan Dodoling Yang Lain Bisa Ngedul Artinya Dengan Dengan Kita Baring Bersama Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Secara Bersama Sama Otak Satu Untuk Saya Itu Punya Keterbatasan Tapi Menggunakan Otak Sepuluh Ada Sepuluh Kreativity Ada Sepuluh Idea Ada Sepuluh Argumen Ini kan Tentunya Akan Menambah Kasar Saya Kira Begitulah Terima kasih Pak Riki Mau Nanggapin Dulu Atau Gimana Ajakan Atau Tantangannya Untuk Collab Silahkan Pak Kalau Saya Fair Maksudnya Saya Tidak Selalu Tentang Uangnya Jadi Misal Kayak Gini Kan Ini Tentang Uangnya Jadi Saya Tau Sudah Saya Pun Masih Harus Ngurusin Bisnis Sendiri Dan Kerjaannya Kan Tidak Sedikit Maksudnya Apa Namanya Aku Pun Tau Diri Tau Diri Bahwa Namanya Kita Waktu Terbatas Jadi Tidak Bisa Semerta Merta Kayak Gitu Kalau Misalnya Apa Namanya Ceman Suruh Bantu Aku Oke Aja Tapi Kalau Misal Harus Harus Term In Gitu Harus Aku Tidak Yakin Waktunya Ada Jadi Bukan Masalah Mau Enggak Mau Tapi Waktunya Ada Beda Halnya Kalau Misalnya Selama Ini Aku Juga Tidak Ada kerjaan Kerjaan Harian Juga Itu Bisa Aja Misalnya Posisi Sekarang Nganggur Ya Bisa Aja Pasti Mau Kenapa Enggak Tapi Masalahnya Sehari Sekarang Kerjaannya Masih Banyak Masalahnya Kendalanya Di Waktu Bukan Mau Enggak Mau Tapi Kalau Misalnya Suruh Bantu Ada Pertanyaan Apa Mau Tanya Se-personal Atau Apa Aku Pasti Dengan Senang Hati Akan Membantu Jadi Memang Kayak Gitu Jadi Ini Bukan Masalah Mau Enggak Mau Dan Bukan Masalah Uang Ini Gak Ada Masalah Di Sama Sekali Gak Ada Kalau Minta Bantuan Misalnya Ngobrol Mau Belajar Ngobrol Tidak Masalah Pasti Pasti Aku Bantu Anak Muda Sekarang Sama Kita Tuh Kalau Saya Pikirannya Gampang Kalau Dengan Sharing Kayak Gini Simpelnya Gini Kalau Saya Sharing Ternyata Ada Yang Terbantu Permintaan Saya Cuman Cukup Didoakan Yang Bagus Cukup Kita Sharing Ilmu Bisa Berguna Didoakan Cukup Kalau Buat Aku Jadi Bukan Masalah Waktunya Gak Ada Itu Pak Masalahnya Mungkin Saya Menambahkan Juga Pak Pak Thomas Saya Masih Ingat Pada Waktu Awal Pandemi Itu Romo VKAP Romo Sugi Pada Waktu Itu Beliau Pelayanan Di PPSM Untilan Itu Menjual Apa Itu Kering Kering Tempe Atau Surunding Begitu Itu Nggak Ada Apa Nggak Ada Meret Nggak Ada Promosi Nggak Ada Gimana Harganya Saya Yakin Kita Nggak Mikir Nggak Nggak Komper Tapi bisa Laku Luar Biasa Maka Maka Semangat Semangat Mendasari Kenapa Kami Di PSI Kevkapan Membuat Program Segyup Ini Jadi Betul Yang Tadi Pak Thomas Sampaikan Segyup Ini Kita Coba Tawarkan Sebagai Sebuah Komunitas Komunitas Yang Dalam Tanda Petik Ini Komunitasnya Gereja Kita Katolik Dan Karena Kita Berada Di Dalam Komunitas Kita Bisa Saja Minta Tolong Pada Romo Sugi Misalkan Untuk Sesekali Mempromosikan Segyupnya Begitu Orang Masuk Ke Segyup Mereka Bisa Lihat Ini Ada Paroki Bong Sari Kalau Paroki Bong Sari Diklik Itu Ada UMKM Apa Saja Yang Ada Di Sana Dan Masyarakat Yang Ada Di Luar Masyarakat Umum Itu Juga Bisa Melihat Ternyata Ada Jualan Misalkan Tadi Sabun Pak Andoko Wah Saya Kok Pengen Menambah Varian Produk Jualan Saya Saya Pengen Kulaan Sabun Nah Itu Beliau Juga Memungkinkan Untuk Berkomunikasi Dengan Pak Andoko Nah Jadi Semangat Untuk Membuka Adanya Kolaborasi Reseller Itu Sangat Dimungkinkan Dengan Sangat Dimungkinkan Dengan Adanya Platform Ini Tidak Hanya Pak Ricky Karena Saya Yakin Beliau Ini Bukan Superman Atau Super Human Tetapi Teman Teman Yang Ada Disini Semua Kita Bisa Saling Collab Kita Bisa Saling Membantu Kita Tidak Tau Mungkin Ada Yang Ternyata Memang Mempunyai Kekuatan Di Jalur Distribusi Misalkan Masuk Ke Daerah Daerah Siapa Tau Dalam Kesempatan Ini Nanti Bisa Nyambung Bisa Ngobrol Bisa Saling Contact Why Not Begitu Ya Itu Mungkin Sedikit Tambahan Dari Saya Semoga Teman Teman Yang Lain Juga Ada Yang Tergerak Untuk Bercollab Silahkan Tetap Di Dalam Segayup Silahkan Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Yang Mau Diajukan Secara Live Ini Karena Waktu Kita Sudah Hampir Sudah Lebih Dari Dua Jam Ini Pertanyaan Terakhir Yang Ada Di Dalam Chat Ini Dari Pak Wahyu Tadi Kalau Saya Tidak Salah Ya Betul Ya Mau Bertanya Lagi Awal Usaha Konsep Yang Saya Bangun Adalah Cloud Kitchen Usaha Yang Dibangun Pada Masa Covid Tahun 2020 Tetapi Setelah Boleh Keluar Dari Covid Penjualan Online Turun Drastis Bagaimana Cara Merubah Konsep Baru Agar Label Cloud Kitchen Mulai Digeser Ke Metode Lain Mungkin Dari Pak Riki Ada Insight Silahkan Pak Ini Lama-lama Jadi Apa Namanya Q&A Bisnis Komplet Gak Cuman Brand Gak Masalah Nah Ini Itulah Makanya Tadi Sebenarnya Sudah Sedikit Aku Bahas Tadi Tentang Zaman Sekarang Harus Adaptive Dan Agile Jadi Intinya Memang Harus Sedikit Adaptive Gampang Adaptive Gampang 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 Beralih Gampang Berubah Berubah Gitu Mungkin Nah Harus Dan Harus Cepat Jadi Zaman Sekarang Tidak Bisa Dulu Kita Jualan Untuk Berapa Puluh Tahun Zaman Sekarang Sudah Agak Susah Karena Perkembangannya Perubahannya Dan Saingannya Itu Sekarang Ngeri Terlalu Banyak Itulah Yang Harus Memungkinkan Kita Untuk Cepat-cepat Beralih Ketika Ada Masalah Nah Kayak Tadi Aku Bilang Misal Kita Ngomong Tentang Cloud Kitchen Kalau Kita Mikir Lebih Panjangnya Lagi Waktu Itu Memang Benar Semua Orang Berlomba-lomba Mengira Bahwa Kedepannya Akan Jadi Online Dan Waktu Itu Semua Orang Juga Adaptive Dan Sangat Cepat Untuk Beralih Mengalihkan Bisnisnya Jadi Online Termasuk Aku Pun Gitu Jadi Aku Strategiku Waktu Itu Dengan Membuat Banyak Online Brand Baru Fokusnya Cuma Jualan Online Yang Mirip Cloud Kitchen Jadi Aku Dengan Menggunakan Satu Dapur Tapi Punya 7 Grand Jadi Dengan Satu Dapur Satu Team Kitchen Yang Sama Tapi Jualannya Tidak Beda-beda Nah Itu Sebenarnya Cara Kerjanya Mirip Cloud Kitchen Terus Sekarang Gimana Pertanyaannya Ketika Ketika Orang Pembelian Online Mulai Menurun Kita Harus Adeptif Lagi Kita Harus Berubah Lagi Kembali Ke Offline Gimana Memang Sekarang Ternyata Dulu Harapan Kita Habit Orang Kebiasaan Orang Setelah Selesai Gara-gara COVID Kan Akan Berubah Ke Online Semua Tapi Kenyatanya Enggak Sekarang Setelah Setelah Orang Mulai Keluar Keluar Ternyata Orang Mulai Keluar Dulu Kita Ngira WFH Work From Home Habitnya Kebiasaannya Kembali Lagi Ke Kantor Kita Sama Jadi Intinya Kita Ngikutin Zaman Lagi Ketika Cloud Kitchen Itu Bukan Era Kita Harus Beralih Lagi Bisa Caranya Dengan Kembali Offline Dari Sini Kalau Aku Sebagai Pelajaran Bahwa Ketika Kita Di Zaman Yang Super Era Kita Dituntut Untuk Bergerak Cepat Sebisa Mungkin Ketika Mulai Bisnis Itu Harus Dengan Modal Sekecil Mungkin Kalau Aku Selalu Sharing Bisnis Sebisa Mungkin Kita Sebagai UMKM Bikin Bisnis Yang Modalnya Sekecil Mungkin Nah Kembali Lagi Masalahnya Ketika Bisnis Sekecil Mungkin Terus Cara Besarinya Gimana Nah Itulah Yang Dari Tadi Makanya Aku Ngomongin Terus Bisnisnya Kecil Gak Masalah Kita Bisnisnya Kecil Modalnya Kecil Tapi Yang Harus Besar Semangatnya Dan Otak Kita Tutupin Modal Tadi Dengan Hal-hal Yang Bisa Kita Tutupin Dengan Otak Dan Otot Dengan Usaha Ya Tadi Modalnya Kecil Tapi Bisa Konten Modalnya Kecil Belajar Konten Kan Kalau Gak Pernah Belajar Gak Pernah Bisa Semua Dimulai Dari Gak Bisa Nah Itulah Makanya Aku Sangat Kuncinya Dengan Monten Percaya Itu Modal Termurah Yang Bahkan Gak Gak Pake Modal Itu Satu Satunya Cara Gak Akan Ada Cara Lain Yang Lebih Masuk Akal Dan Lebih Murah Daripada Monten Aku Berani Gamin Nah Tapi Intinya Kayak Tadi Ini Bisnis Kalau Intinya Sekarang Udah Waktunya Adaptive Berubah Lagi Kita Harus Berubah Lagi Gak Bisa Kita Kalau Tetap Udah Cloth Kitchen Terus Akan Di Cloth Kitchen Terus Ya Kita Semakin Lama Semakin Berdaerah Malah Lebih Baik Kita Amputasi Segera Diubah Kalau Bisa Offline Ya Offline Modal Kecil Gak Masalah Kalau Dari Dulu Aku Selalu Ketika Aku Mulai 7 Brand Online Itu Itu Pun Aku Gak Full Online Offline Tetap Ada Karena Kita Gak Tahu Kita Ketika Bisnis Mau Ngambil Tindakan Harus Cari Alternatif Ketika Misal Bisnis Itu Gak Jalan Itu Harus Selalu Ada Alternatif Jangan Ketika Mulai Bisnis Selalu All Out Tanpa Jalan Alternatif Apa Kita Gak Tahu Jangan Sampai Gitu Kita Harus Berpikir Lebih Dalam Nah Dengan Tujuan Branding Tadi Itu Juga Sama Kalau Kita Di Branding Ketika Bikin Brand Tadi Sudah Mulai Lebih Dalam Kita Bikin Logo Ada Filosofinya Kita Sudah Terbiasa Berpikir Terbiasa Menganalisa Nanti Ketika Ada hal Kayak Gini Kita Dituntut Untuk Berpikir Kita Sudah Terbiasa Berpikir Sama Kayak Tadi Konten Kalau Kita Sudah Terbiasa Konten Nanti Kita Konten Akan Jadi Mudah Sama Kayak Ini Kalau Kita Sudah Terbiasa Menganalisa Sudah Terbiasa Berpikir Ketika Butuh Berpikir Itu Jadi Mudah Itulah Kuncinya Disitu Gitu Sibat Oke Terima kasih Wani Semakin Mendekati Akhir Semakin Banyak Pertanyaan Yang Keluar Sayang Waktunya Terbatas Tetapi Coba Kita Akumudir Saya Mau Share Sedikit Untuk Melengkapi Apa Yang Tadi Pak Riki Sampaikan Ini Hasil Survei Yang Dilakukan Oleh Populix Dan Ini Disampaikan Pada Saat Webinar Oleh Foodish Memang Ada Perubahan Trend Perilaku Terutama Dari Generasi Z Dan Generasi Y Atau Yang Disebut Millennial Sekarang Ini Mayoritas Memang Beralih Ke Offline Nah Maka Di Dalam Jenis Usaha Cloud Kitchen Bagaimana Caranya Supaya Bisa Tetap Mengkombine Antara Online Dengan Offline Tersebut Atau Untuk Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Kalau Kita Melihat Yang Merah Itu Memang Mayoritas Offline Tapi Bagaimana Kalau Kita Melihat Yang Minoritas Yang Online Itu 26% Itu Dari Jumlah Penduduk Generasi Z Atau Dari Yang Millennial Ini Berapa Persen Z Tidak Terlihat Ketutupan Itu Juga Bukan Jumlah Yang Kecil Kalau Kita Bisa Menyasar Yang Tadi Islahnya Pak Riki Adalah Niche Market Nah Bagaimana Caranya Menyasar Niche Market Yang Mungkin Kita Harus Banyak Mengamati Survei Melihat Perilaku Apa Yang Terjadi Di Masyarakat Masalah Apa Yang Mereka Hadapin Nah Itu Yang Kemudian Disampaikan Oleh Tadi Pak Riki Apa Tadi Ya Promise Solusi Dari Masalah Masyarakat Ya Ini Mungkin Sedikit Menambahkan Untuk Dari Segi Datanya Ya Mungkin Ya Oke Semoga Berkenan Nah Tadi Ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Cati Atau Dari Pak Thomas Dulu Oh Pak Thomas Sudah Saya Jawab Dari Bicati Afiliate Mungkinkah Membuat Brand Sendiri Kalau Menurut Saya Bisa Kalau Menurut Pak Riki Bagaimana Bisa Gak Pak Oke Oke Boleh Ya Kita Kita Tutup Dulu Kalau Enggak Selesai Kita Lanjutkan Enggak Tau Dilanjutkan Nanti Kapan Di Pelatihan Berikutnya Sekedar Sebagai Penutup Saya Saya Share Sedikit Jadwal Pelatihan Jadwal Pelatihan Mohon Maaf Ini Saya Belum Siap Promo Nanti Kita Sampaikan Di Dalam Di Group Nah Teman Teman Ini Ada Link Link Tri Garis Miring Segaib Underscore Di Dalam Link Ini Kita Bisa Saling Melihat Ada Empat Feature Yang pertama Melihat Katalog UMKM Nah Itu Tadi Pak Thomas Bisa Mencoba Untuk Mengakses Dan Melihat UMKM Apa Saja Yang Sementara Ini Terdaftar Dan Itu Sudah Disort Berdasarkan Rayon Dan Berdasarkan Paroki Kemudian Apabila Adem Berkenan Untuk Menjadi Pelaku UMKM Yang Tergabung Di Dalam Segaib Ini Bisa Klik Tombol Yang Kedua Pendaftaran Mitra UMKM Untuk Pelatihan Yang Berikutnya Kita Akan Informasikan Di Dalam Tombol Yang Ketiga Yaitu Daftar Pelatihan Nanti Akan Keluar Jadwal Yang Berikutnya Silahkan Di Input Saja Sehingga Kami Juga Pengen Tahu Dari Teman Teman Ini Siapa Saja Yang Mengikuti Pelatihan Secara Konsisten Karena Itu Akan Ada Kaitannya Dengan Semacam Rating Nantinya Kita Mau Mengakomodir Mendampingin Memfasilitasi Agar Teman Teman Yang Memang Secara Konsisten Mengikuti Pelatihan Itu Juga Kita Mau Coba Boost Kira Kira Seperti Itulah Dan Yang Tombol Yang Keempat Adalah Untuk Pendataan Pengurus PSE Paroki Nah Ini Adalah Platform Kita Bapak Ibu Hub Utamanya Kalau hotel Itu Ini Adalah Robby Silahkan Dikunjungin Link Sementara Adalah Ini Link 3 Sekayup Underscore Ini Adalah QR Code Juga Bisa Screenshot Oke Yang Berikutnya Saya Ingin Berterima Kasih Kami Ingin Berterima Kasih Yang Terutama Kepada Pak Joseph Ricky Reynaldi Bachelor Design And Master Of Design Terima Kasih Sekali Atas Waktu Pikiran Dan Wah Insight Insight Yang Beliau Berikan Luar Biasa Sekali Ini Berkat Buat Kita Kalau Pak Ricky Berkenan Menuliskan Nomor Telepon Atau Alamat Email Seandainya Dari Teman Teman Ingin Bertanya Silahkan Dituliskan Di chat Pak Kalau Memang Berkenan Dan Acara Ini Juga Disupport Oleh Romo Sugi Selaku Kefikapan Semarang Juga Oleh Romo Bowo Selaku Koordinator APP Dan PSE Kefikapan Semarang Juga Dibantu Didukung Oleh Seluruh Pengurus PSE Di Paroki Dan Di Kefikapan Wah Terima kasih Sekali Semoga Acara Ini Bermanfaat Buat Seluruh Peserta Workshop Pada Sore Hari Ini Maka Untuk Menutup Sekali Lagi Minta Tolong Kepada Pak Irawan Untuk Boleh Menutup Dengan Doa Dan Nanti Kita Minta Berkat Dari Romo Bowo Silahkan Pak Irawan Terima Kasih Foto Foto Dulu Pak Apa yang Foto Foto Ya Open Camp Dulu Bapak Ibu Bisa Silahkan Yuk Open Camp Yuk Camp Udah Buka Oke Gak Apa Yang Bisa Ya Satu Dua Tiga Oke Lagi ya Lagi ya Sekarang Pakai apa nih Gaya bebas Atau apa Silahkan Satu Dua Tiga Sarangi Sarangi Satu Dua Tiga Terima kasih Silahkan Pak Irawan Kita tutup dengan doa Makasih Teman-teman Baik Dekan-dekan Mari kita Ambil sikap doa Dalam nama Bapak dan Putaran Duh Kudus Amin Ya Bapak Kami mengucap Syukur Banyak Yang Kami Pertemuan Hari ini Kudus Juga Memberikan Pencerahan Dan kami Bersyukur Berkati Berkati Rindungi kami ya Tuhan Agar Selanjutnya Kedepan Kami tidak Lupa Bahwa Semuanya Adalah Pandangan Tangan Dan semakin Dan semakin Dan semakin Banyak orang Akan Terselamatkan Terkhusus Di bidang Doa Doa Senantiasa 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 diberkati